Udah ini? Udah! Oke, kita ketemu lagi di Mohohihi Pilar kelima demokrasi Kritik tanpa solusi Tahu tapi tidak mengerti Karena kami HI on the weekend Ah, tamu on the weekend kali ini Udah lama kita mau undang Pengalaman internasionalnya pun beragam Tapi sulit waktunya memang Sampai hari ini pun gak bisa datang dia Jadi kita berdua Sangat, orang yang sangat filosofis Kayaknya cocok ngobrol sama Bang Temun Iya, betul Sama-sama flight of ideas Flight of ideas Iya kan? Sama kan? Itu kalau ketemunnya cocok banget ya Iya, iya Kayaknya bikinin program berdua Rocky Gerung juga pusing Gue yakin kalau ngomong sama dia Berdua sini tinggalin aja Di ruangan ini semua pada keluar Ngobrol sama Bang Temun Iya Wah Namanya aja sangat filosofis Namanya yang kalau ngobrol-ngobrol Ternyata itu memang filosofis sekali Sebuah debu Di sebuah taksi Debu Di taksi Debu kan dust Dust In In Taksi Tiffany Taksi jaman dulu Taksi jaman dulu Presiden juga ada jaman dulu Jaman dulu Karena kebetulan juga waktu Berangkat ke tempat Lahirnya mungkin bidan Naik Taksi Taksi Tiffany Ibu Naik taksi Tiffany Emang iya? Iya, kita tanyakan aja Ini dia Dustin Tiffany Iya Bener gak? Iya, kalau kayak gitu sesuai fakta memang bener adanya Karena kita sudah pernah membahas ini Dan ternyata emang seperti itu faktanya Oh di taksi Tiffany beneran? Di taksi Tiffany Yang Terjadi karena Coba cari taksi Tiffany Taksi Tiffany ada Yang terjadi karena Terjadi karena pada saat itu Sebagai perantara untuk Nganter nyokap ke bidan Soalnya kayak gak terima tuh Iya Yang Indonesia Taksi Tiffany warnanya ungu Iya Waktu itu Lahirnya dimana? Rumah sakit apa bidan atau apa? Nah ini Oh ini dia Ini ya? Iya Di rumah sakit atau dimana? Waktu itu Di Bidan 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 Di Amerika Oh Joe Biden Joe Biden Joe Biden Joe Biden Tanya nyokap lu deh Sadar gak dulu Kalau yang bantuin tuh Coba sekarang jadi presiden Makanya Gue berterima kasih pada beliau Soalnya berterima kasihnya Pada saat sekarang Nama itu Menjadi nama Gue untuk judulkan di sosial media Apa? Karena di kata Joe Itu ada Jones nya juga J Jones Kan namanya sosial media dia Jones24 Jones24 Jones apa? Panggilan? Jones panggilan-panggilan Dari temen Itu gara-gara panggilannya Terjadi Dulu jadi budak senior saya Budak senior di jaman tongkrongan Oh, iya Kan karena saya tongkrongan sama SMP, SMA, CSD gitu Bagian disuruh-suruh Iya Karena tukang S di sekolah namanya Jones gitu Terus gitu Di S dong, tim, di John, di John, di John, di John Nama itu akhirnya melekat ke gue Dan akhirnya nama Gue dipanggil Jones 24 nya? 24 nya Birthday Hari Burung Hari Burung Hari Burung Bukan Hari Burung 1 Mei berarti Hari Burung Hari Burung Lu tau gak dia pernah kerja di tempat judi? Nggak Sekarang dia batuknya udah next level loh Ada frekuensi-frekuensi tingginya Itu dalam 12 kHz itu Tergantung suasana AC Kalau AC nya softly seperti ini Saya bisa Wah agak enak juga nih Untuk warna juga secara halus Secara permisi dengan sopan gitu Batuk Secara permisi dengan sopan Harusnya kan permisi dengan secara sopan Ini permisi dengan sopan Permisi dengan Secara permisi sopan SPOK saya kan berbatukan sama Kibat Western Oh iya Iya kan simpel presenten Simpel presenten Ini agak kayak gitu bolak-balik ya Iya Seperti itu Oke tapi karena ini Oh ini Tuh kan Ada kan Ada frekuensi 12 kHz nya tuh Kalau ini teknologi yang terbaru Udah bisa sampai 20 kHz tuh Karena ini acara internasional Dustin Bukan apa-apa sih Kita cuma harus menanyakan pengalaman-pengalaman internasional Alhamdulillah Cing Pernah kemana aja Ada pengalaman internasional apa Ada pengalaman internasional apa Kemana Dan ngapain disana Oke Kalau pengalaman internasional Semua karena waktu disana Semua karena waktu Semua karena waktu Iya Semua karena waktu Kalau tidak karena waktu Belum pernah merasakan yang benar-benar Namanya Free untuk kita Menikmati si negara tersebut Jadi Pada saat tahun 2021 Kalau gak salah Pertama kali dulu Pertama kali tahun berapa 2002 Tadi 2021 Geser Salah 2002 Kok tahunnya maju Pertama kali 2022 Waktu itu ke Thailand 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 Dalam rangka Dalam rangka Kita ada Proyek Ngecing Apa Ada lohan ko Teh Air putih Terserah mau yang mana Ada seti-hati Itu apa lohan ko dia Oh teh Siapa Eh Bangap deh Oh iii Versi superhero Siapa Versi superhero Oh si siapa Hoho Hihi Oh iya Si siapa Itu ii Sampai nya hoho Itu ada lukisannya tuh Tanya jauh Ada lukisan itu Di dalam Oh hihi Bener ini Super hoho dan super hihi Siapa yang di sana Komikus Marvel Brian Valencia Brian Valencia Komikus Marvel Dia koloris Oh Warna Suka pakein kolor Jadi superman tuh Dipakein kolor sama dia Iya Jadi Marvel DC Dia yang warnain komiknya Oke Jadi ini Yang warnain komiknya Si Marvel DC Iya Jadi ini temennya yang gambar Yang temennya yang gambar Dia yang warnain Wah keren sih ini ya Itu tuh ada lukisannya Mana itu lukisannya coba deh Oh ini Coba Boleh nih yang kayak gini Kasih liat ke dasarnya Ini sangat internasional Ini liatin Wah ini sih keren Gila ya Ini dua-duanya Yang gambar Dan yang warnain Dua-duanya pernah kerja Sama Marvel dan DC Ini Wah gila sih Ini berarti Patut kita Bumi langit harus melihat ini Bumi langit Bahwa karakter dua ini Patut masuk ke dalam Timnya mereka Siap 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 banget Cuma digambar Oke Gak apa-apa Nanti diwujudkan dalam bentuk Nanti film Kalau Anda berdua Main film Kekuatan apa yang ingin Anda Punya pada saat di film Kekuatan menyadarkan orang Rata-rata orang belum sadar Karena Karena Dia ter Apa ya Terbuai sama hal-hal duniawi Gue akan bikin semua orang sadar Bahwa hidup tuh Bukan cuma di dunia Ada kehidupan hakiki Nanti pada saat lo mati Wah Setuju kita Cik Abdel Propertinya harus ditambahin Sorban Bikolo Sorban Bikolo Udah gue begini aja Kan gak ada kostumnya Kan gak ada kostumnya Oke Next Pak Joss Kan gue biru Tenaga gue adalah Bisa nyanyi lagu pan Warna biru Jadi kalau dia nyanyi pan Seluruh yang ada di sekitarnya Akan ikut pan-pan Begitu ada perampokan Langsung ada Semuanya pan-pan-pan Berarti Dua per tiga tubuh Isinya air Dua per tiga planet bumi ini Isinya laut Jadi air yang paling penting memang Dan namanya laut Angin pasti kenceng Itu kayak Jambut 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 Namanya air pasti kenceng Bukan air Namanya laut Namanya laut Angin pasti kenceng Oh yes Tapi dia us Kereta Oh iya Gimana Angin Angin Air Angin Air Udara Udara Jadi air Air dalam bahasa Indonesia adalah Air Air Laut Laut Wind Air Wind Wind solution Wind solution Wind 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 solution Solusi-solusi angin Iya Universitas yang Menerapkan Wind Wind solution Wind 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 Jakarta Wind Wind solution Wind 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 Oh ternyata ini Iya Ketemu lah kita jawabannya Wis itu ternyata gitu ya Iya Angin Dari angin Angin Terima kasih udah Sin Atas ininya penjelasan Tin kita bukannya sombong Semua pernik-pernik disini Internasional Tin Nah Belakang Belakang lo Nah ini dua ini ya karakternya Iya itu yang di Itu Di Ya itu sama Cican Nah ini Logo Satu tahun Ini waktu kita ulang tahun ke satu tahun Oke Satu tahun Ho Hi Hi Karyanya Aska Alfi Oh Aska Alfi yang Sekarang Kemarin lagi nyoret tembok Sintayong Di sana Di Qatar ya Iya tapi itu kayaknya Digital sih Oh digital Aska Alfi Dia sering kerjasama sama bola Iya Tembok bola yang Klub bola lihat semua udah pernah dia Juventus Man City Liverpool Yang terakhir Yang dia kasih ke kita Gambar ini Batik PSG 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 yang kita dikasih Iya Aska Alfi yang pernah Masukin gue di Official Juventus Oh iya Masuk Cing Official Juventus Gambarnya ada Dustin Dimasukin Oh dia ya Wah gila Temanggung Temanggung Tupar Oh itu PSG Tenggak Magilang Dapat kaosnya Gak dijual dimana-mana Cukup Internasional Sangat internasional Lihat dong postingan dia Paling atas Boleh deh PSG Tapi yang dipajang Ho Hi Tuh Wah gila Itu Oh ini Aska Alfi ini ya Iya ini orangnya Soalnya kan Fotoprofia kartun Dia ya Maka ya Iya Karena biarkan Karyanya yang berbicara Wah gila Kalau klub gede Udah pernah Kerjasama sama dia Sering kan Yang buat postingan-postingan ya Iya Wah ini dia yang bikin Dateng Di satu tahunnya Ho Hi Dia yang dateng Dia bikin Oh dia bikin Iya Oke ini punya makna Semua dong Oh iya dong Ada makna Ada makna Ini duit numpuk Mana Ada Kalau dia bisa Tiap biasa Awal-awal kita adain duit numpuk disini Karena kita membuka saweran tuh Oke Saweria Saweria Kalau mau masuk silahkan masukin aja Sekarang juga lagi Pada saat tayangan sekarang juga ada sawerianya nih Ada Kalau mau ya silahkan masukin Ada ke sih Gak ada dong Coba Iya bener Gue penasaran sih Kita akhirin Wah Agak-agak jenis orang sekarang ya CGI CGI Ada mulai animasi Marvel Kita lewat tetep Gak ketiba Iya Gak ke depan Terus ya Keren kan Iya Keren Takjub saya Jadi lo bisa lewat Antara Saweria Dan meja Iya Padahal Padahal dia rapet Meja tuh Rapet loh Tipis sejarahnya Rapet ya Dan Saya sukanya Dia presisi sama meja Amat yang suaminya Pak Dion yang ngerjain Editor Marvel Editor Marvel Penziunan Marvel Oh ini Sekarang ini Mereka Marfaung Bukan The Marvels Oh Marvels Iya 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 Di ini Proyek yang itu Lelah miskin Marvel Widianto Oh Marvel Selamat Marvel Selamat Marvel Untuk anak kedua dia Iya Iya Selamat Marcel Sudah punya anak kedua Dia menurutnya Cowok lagi kan ya Cowok Cowok lagi Cowok yang baru Cowok Cowok Baik lagi ke topik Oke Ini belum jelas ini Cican Karakter Topik lagi ngobrolin dia Iya 2022 Karakter Mas Waditya yang bikin Wah dia lebih banyak lagi Dia lebih banyak lagi Panggaman rasionalnya Apa aja Dia sampai diundang ke Inggris Jepang Jepang Hongkong Hongkong Memang desainer Dia memang desainer Dan memang udah Punya sekolah SMA Sekolah Yang berbasis seni Sekolahnya Oh di Jakarta Iya Deket Rempoa Kalau gak salah Oh iya 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 Jadi SMA biasa Cuman lebih mengutamakan seni Dia lebih mengutamakan seni Kayak IKJ lah istilahnya Iya Tapi ini SMA Ini baju yang dipakai nih Oh baju yang dipakai Karya Bial Pada saat Kemaren yang 54 Buat show Iya Keren sih ini ya Begitu Wah ini penumpangnya juga 54 ya Nanti dibalikin lagi ya Habis dipakai Ini buat properti tamu aja Oh kayak gitu Pak ya Ini Pak drop doang Ya kan gue seneng-seneng Pakai kode tadi Gue bilang tadi Ketumpahan Ramen Iya Ini masih berjalan Dijual Masih Masih Kita lanjut cerita dia dulu tadi Iya oke lanjut 2022 Ke Thailand 2022 ke Thailand Itu ke luar negeri pertama lu Ke luar negeri pertama gue Oke Nah ke luar negeri pertama gue Terus Gue kan istilahnya dari Jakarta kan bawa minuman tuh Bawa minum air putih Yang 2 liter Kenapa pas di Thailand Bandaranya Kita dibuang air Iya bener Gue juga ngalamin tuh Kenapa Dibuang Karena khawatir Mungkin dia sehujurn kenapa ya Gak tau makanya gue juga bingung air putih kenapa gak boleh Ditumbler aja harus dikosongin Iya Kan semua Enggak disini mau boleh Lebih teratas mili gak boleh Enggak itu Indonesia gak pernah gue ngalamin Indonesia aman cing Kalo internasional Internasional mau umrah juga Terus keluarin Internasional Terus keluarin Waktu ke Thailand gue minum gue Dari sini Tapi kosong pas lagi di ini Lo isi Lo isi di pesawat Enggak gue bawa air putih di tas Iya tumbler Tau gue sih internasional gue juga Beberapa kali disuruh kosongin Tumblernya Ini juga di Domestik juga Kalo lo bawa Apa namanya Aqua Kaga gue selalu bawa Aqua tumbler 600 mili itu Gak pernah di Permasalahin gue Ah mencing Pada saat itu Lagi sensial ya Ini kan parfum aja gak boleh Parfum aja gak boleh Tapi gak pernah kena gue Selalu bawa parfum di tas Ya lebih dari Boleh ternyata kali gak boleh Dari ternyata ya Iya Enggak Dari ternyata Emang di dalam tas Tapi emang udah ada isinya Dari awal Apa lo ngisi di airport Oh gak ngisi di airport Dari awal udah ada Ada yang ngisi di airport Setelah Setelah Pemeriksaan itu Oke lo disuruh dikosongin Bawa Di airport boleh isi Itu ada yang boleh Saya tau gue nih di atas 100 mili Gak boleh Dan gue pernah juga Parfum Gue selalu Prewat aja Iya gak pernah dipermasalahin Ada kan ya Packaging yang emang buat ke bandara yang 100 mili Iya Biasanya orang harus gue pindahin ke botol-botol kecil itu kan Iya Yang ketahan gue gitu apa dah Sabun Sabun cair Betul itu Ketahan Dimana? Hah? Dimana? Dari sini? Enggak yang Oh iya yang pas mau ke Jepang Dari sini kan? Dari mana? Dari Indonesia Iya dari Indonesia Iya kan? Dari Indonesia Dari Indonesia mau ke Jepang? Iya Iya itu cairan udah 100 mili Tapi lo taruh di kabin Oh gue taruh di tas Iya di kabin Kalau di kabin aman malah Enggak tasnya taruh mana ini? Bagasi apa kabin? Bagasi Hah? Kok malah bagasi? Bagasi malah aman Bagasi malah aman Yang lo bawa ke dalam Kabin itu Bagasi yang Ketukar Bagasi itu yang lo check in Iya itu Itu bagasi 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 mana aman? Lo memang aman Iya Kalau yang lo bawa ke dalam pesawat Sambil lo duduk Lo taruh atas Di kabin Oh kayak kabin berarti? Iya Lu ngapain bawa sabun gede-gede di kabin? Nah karena kan Gue kan apa namanya Waktu itu kan buat 2 minggu Khawatir gak cukup pak Iya kan taruh di bagasi harusnya? Itu dia Ternyata gue gak tau Oh Akhirnya ketahan semuanya Kalau mau katanya Ganti dulu pake botol yang sekecil 100 mili 100 mili Iya Bahasa Iya kan? Di Indonesia juga kan? Nah domestik juga Kayaknya lang Tapi gue gak pernah kena Iya udah berarti Kalau domestik mungkin gak ya? Lebih longgar kayaknya Kalau domestik agak lebih longgar Tapi waktu itu gue di Thailand Domestik dari Bangkok ke Phuket Gak boleh air putih Gak boleh air putih Nah iya Oh Itu dia Jawabannya Apa? Gue yang ketahan yang dari Bangkok ke Phuket Nah iya Dia domestik? Iya memang gak boleh Itu kan peraturan internasional Oh Bukan peraturan ini Penerbangan internasional Tidak boleh bawa 100 mili lebih Nah tapi dia itu ya Semua gak boleh Kayak Gue beli bawa yakul Yakul- Yakul kecil kan Gak boleh Harus dikosokin semua Walaupun tidak 100 mili Kayaknya cairan Gak boleh Oh iya Itu Kayak tubuh gue 2 per 3 juga dikeluarin Karena cairan kan Gue jalan emas Iya Di dunia juga di Sebel Terus bilang Wah kayu jatnya jalan nih Iya Gak ada airnya Iya Gak ada air sama sekali Oke Itu ke Thailand sebulan ya? Karena UU sebulan waktu itu Sebulan Pak Iya kan? Jadi lu pertama kali keluar negeri Langsung sebulan Langsung sebulan Sama sekali gak pulang tuh? Gak pulang sama sekali Dan itu ke Puket Kalau syutingnya di Puket? Di Puket Kan kita dari Bangkok Cuma sehingga di bandaranya doang Abis itu Langsung nantarin ke Puket kan? Iya pesawat lagi atau bis? Pesawat lagi Pesawat lagi Pesawat lagi Ini udah bisa ditonton kan? Di Prime kan? Oh udah bisa Udah bisa Comedy Island Nah ini dia Cobekannya Ini Comedy Island Nah ini Sekaligus nih Kita Istilah itu akhirnya kepakai kan? Apa? Menyelam sambil minum air Oh ini disini Lo nyelam? Nyelam enggak Dan ini Iklan salah satu Produk air Oh G-Water G-Water Sekalian Nah ini makan makanan yang aneh-aneh Itu makan cacing? Iya cacing yang kecil Ulat sagu Ulat sagu Apa rasanya Tin? Wah ulat sagu sih Rasanya Ini Anjir 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 terus Kayak gersang gitu Hidup Mati Oh mati Gue kira masih hidup Gersang lo kayak Tanah Soalnya dia Di Ini aja Di matanginya Emang bener kering Enggak ada Basa-basa dikit dari Jadi keriuk dong Enggak? Iya crunchy gitu Tapi Anjir Anjir Enggak ada bumbu-bumbu apa-apa Ada Anjir apa? Anjir Ah Anjir Bau anjir gitu Iya Bau anjir Ada baunya? Ada Kan itu bumbunya milih Barbecue Siwit Gitu-gitu Kayak silin ya Kayak silin Tapi tetep anjir Walaupun pake bumbu Tetep anjir Sampai Gue gak nyoba-nyoba sih Waktu pesan Karena sebulan Bisa Sampai gue bisa Mandir-mandir sendiri Di situ Di mana? Naik sepeda Di Phuket Iya Udah apal jalan Udah apal Udah tau rutinnya Kesini-sini Karena gampang Cuma lurusan belokannya Enggak terlalu banyak Kalau gak salah belokannya Cuma dua ya Karena nama kiri Tapi kadang mama Sering keder ya Udah ngesen kanan Beloknya kiri Cuma dua ya Belokannya Iya Salah aja Motorik kali ya Asik Lu sebulan disana Bisa bahasa Thailand dong? Ada yang lu pelajari gak? Ada Apa? Ini pohon alai Ini pohon alai apa? Kesehatan lu harus dijaga Gak 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 Di kondisi apa lu Mungkin ngomong itu Di Thailand Kalau ke luar negeri kan Yang dipelajarin Apa kabar? Terima kasih Toilet dimana Yang biar bisa di luar negeri tuh Nah itu buat apa? Kesehatan harus dijaga Kalau gak sehat Shooting tertunda pak Ya kan? Fun fact Kita Shooting Traktur Traktur banget Oh shooting di Thailand Teratur banget Kru nya berarti kru? Kru ini Di mix Mix antara? Thailand sama Indonesia Oke Gabung Ada 50 lebih dah Oke kru nya Nah disitu Sebenernya hari Hari shooting nya berapa hari? Hari shooting nya 5 sampai 6 Ada yang 5 ada yang 6 Coba cari comedy island Di prime Ada trailernya atau apa? 5 sampai 6? 5 sampai 6 hari Lah Kok sebentar banget? Oh shooting nya Enggak seminggu Oh seminggu 6 hari Jadi ada liburnya minggu Libur ya Cuman itu Salut sama orang Karena shooting nya Enggak Sering kelewat waktu Gitu Oke Misalnya shooting Berangkat jam 6 Benar kelarnya jam 6 Sore Itu maghrib selalu kelar Harus kelar Harus kelar Tahunya maghrib dari mana? Tahunya waktu maghrib? Ada azan kah yang mereku mandang disana? Awan-awan lembayung 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 senjaku Awan-awan Sevilla udah terlihat Warna-warna Sevilla ya Iya udah kelihatan dong Ini dia nih Ini dia Sebenernya ini reality show atau games atau? Nah ini variety show Oh variety show Script dikit Jadi kita besok Shooting gini Wah Nggak tau Shooting nya Nah Hah? Shooting nggak tau Jadi ini ada scriptnya Script dikit Cuma buat Nganteri-terita Tapi kita nggak tau Tantangan apa besok yang akan terjadi Jadi gini Wah tantangan apa besok ya? Gitu Wah kita besok ngapain ya? Gitu Berarti kalian main games nya beneran? Main games nya beneran? Tapi dibentuk kayak reality show Kayak gini ya Kayak Amazing Race lah Amazing Race itu loh Iya Tapi kan nggak ada gimmick-gimmick Mereka terdampar di pulau gitu Nggak ada tapi Kayak Takeshi Castle lah Kurang lebih Iya Tapi ada drama-drama gini nya ya Ada script Gini nya Dan ini set nya dibikin untuk 3 negara Hah? Oh jadi ada Comedy Island versi Indonesia Iya Comedy Island Versi Filipin Filipin Comedy Island versi Thailand Shooting nya disini juga semua? Shooting nya juga Konsep nya beda-beda Udah tayang semua Ada Thailand Ada Indonesia Ada Filipin Berarti lu ketemu peserta dari Filipin juga? Oh Enggak Aslinya dari mana Comedy Island? Aslinya Comedy Island Nah ini salah satu Apa dah Tonton original prime video untuk Indonesia Iya Aslinya nah ini Emang disengaja disana syutingnya Karena emang set yang selalu dipakai buat syuting Yang konsepnya hutan Oh selalu disitu di Phuket itu Di Phuket Pada akhirnya 3 negara yang main Yang pertama memang Indonesia Kedua Mungkin sebulan kemudian Filipina Sebulan kemudian Thailand Shooting disitu Shooting disitu Kan Berarti itu di pulau beneran Waktu syuting? Pulau beneran Jadi dari Phuket pun lu Naik apa lagi ke pulau? Oh Kalau dari Phuket nya itu Naik bus Ada kurang lebih Setengah jam lah Naik bus terus ke Ke yang hutan itu Berarti bukan di pulau ya? Bukan Maksudnya bukan di pulau beneran Waktu syuting? Oh iya Di yang emang masih lingkupan Phuket nya Oh berarti gak ngeberang lagi Iya Oh iya Kayak gitu Jadi ini dimana si Tin? Eh Cing kita yang ini Yang di ini Kalau kita inget Kita pasti inget Cing Kok kita pasti inget? Yang gaji alas bukan? Gaji alas yang di ini Gaji alas gimana nih? Balik papan Yang balik papan Oh di rumah hotel nya ini Eh Depan hotel Tangga hotel nya bener Iya Hotel kita balik papan Iya 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 bener Bener Tangga lobby nya Tanpa disadari Makanya kita sama Iya Iya Outfit kita Itu dia Hitam-hitam celana krem Krem Bener Ini gak direncanakan ya Cing ya? Gak Bener-bener Karena Tentang kenapa Celana krem Jadi tumpuan Buat anak-anak sekarang ya? Iya Kenapa menurut Dustin Celana krem jadi tumpuan Seperti Anda lagi pakai sekarang nih Oh ini Iya celana itu Celana yang sama? Kenapa Menjadi tumpuan Kalau menurut Dustin Dari sisi fashion? Karena hidup di Bawah negara pemerintahan ya Iya Kita makanya Menghormati negara pemerintahan ini Sehingga makanya Agak-agak Warna sipil gitu Oh ASN Oh warna ASN Iya Oh Warna sipil lagi Warna sipil Kalau warna tidak sipil apa? Warna tidak sipil sih Lebih ke tentara itu hijau gitu Atau gimana? Itu masih sipil Ijo masih ada sipil ya? Masih ada? Loreng? Ijo army Masih sipil kan? Masih sipil ya Ada Ada Yang enggak sih warna apa ya? Rainbow kali Rainbow Rainbow cake Udah keramean ya warna Iya Jadi tumbuhan Jadi tumbuhan anak jaman sekarang Tapi emang kebalik papa Yang kita pulangnya Lo bareng gue Padahal flight lo jauh di atas gue Iya Tapi akhirnya gue berangkat Bareng sama Iya Karena delay Kayaknya gue jam 10 Meskarnya Kesawat lo? Kesawatnya jam 10 Dia jam 1 atau jam 2 gitu Tapi diantar ke bandara bareng? Enggak Dia mau bareng aja Mau bareng sama ancing Oke Biar ke bandara bareng Ngobrol 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 Terus Amu gue delay sekali Dela dua kali Dela tiga kali Akhirnya bareng sama dia Cuman lain pesawat Maskapai sama? Beda Beda Jamnya bareng Akhirnya jamnya bareng Jamnya bareng Emang enggak tau kenapa Iya Yang kita dikasih mantau Iya Mantau Dikasih mantau Iya kan? Banyak juga enak cing Iya Sama siapa? Sama toko nya Toko di bandara Iya Toko di bandara Tapi foto ya Kata gitu Kita dikasih mantau gratis Mantau nya Nggak nanggung-nanggung Baik juga kita Bawa ya Yang blue sky Bukan? Iya Blue sky Mantau Mantau ya Itu enak banget Gue juga bawa bang Itu kan pake Pasangan daging Lada hitam Cocolannya Enak bener itu Mantau Tapi memang gorengnya Harus pas tuh Si mantau itu Gorengnya harus bener Kelebihan juga kurang Jadi mau batuk Harus deng Ini luarnya crispy kan ya Dalamnya lega Kayak rokok cap kuda Luarnya sempit Dalamnya lega Cakep Paling enak Kawin sama janda Gitu Oh Oh Rokok cap kuda Disepnya terasa lada Gitu Cakep Cakep Paling enak Kawin sama janda Kalau sekarang udah jadi Apa namanya Bully tuh Oh iya Tapi apa rokok cap kuda itu Enggak Buat pantun depannya doang aja Beneran aneh Rokok cap kuda bang Guyon-guyon Guyon-guyon Gimana rasanya pertama kali Keluar negeri waktu itu Keluar negeri ya Apa namanya Enggak terlalu beda ya Karena ke Thailand Atau gimana Iya sih Kan enggak bule gitu rasanya Enggak terlalu beda Dan Kita meninggalkan kesan Ya udah Abis dari Thailand Ya udah gitu aja Enggak gimana-gimana Yang ah Thailand Gitu Kalau semisal ke Thailand lagi Oke lah Tapi kan gue gak ngerasain bangkoknya pak Jadi kita ngerasain dia emang Suasana Kerja Hening Karena kan Puket kayak baliknya si ini Iya Tapi gak hening lah Orang pusat wisata Tapi mungkin Kurang bisa dinik mati Karena dia kerja Karena kerja ya Iya bisa jadi Tempat posisi lokasi syutingnya Jauh dari keramaian Yang patong di situ Nah patong gue akhirnya dateng Tapi jauh dari situ sebenernya Jauh Harus naik mobil lu Nginepnya Gue nginepnya Nginepnya deket sana Deket lokasi syuting Nginepnya gue deket bandara Ada hotel disitu Jauh dong Mayan jauh Untuk Dari bandara ke patung kan jauh Dari bandara ke patung Mayan Gue ada setengah jam Atau 40 menit lah Ke patungnya Iya jauh-jauh Ke tempat syuting Ke tempat syuting 25 menit Dari hotel Dari hotel Itu pun jam 5 Kita jalan Lancar ya dalam keadaan 5 pagi 5 pagi 5 pagi Oh sampai maghrib Baliknya maghrib Dan selalu Tapi maghribnya dari mana Lo tau Apa ya Bahwa itu maghrib Ada apa Apa gak ada asa disana Lo tau dari mana Dari tadi patokannya maghrib mulu Harus gue Dari mana itu maghrib Kan lebih gampang patokan jam Iya Kalau jam Jam berapa Jam berapa Selesai Selesai Jam 6 Jam 5 Jam 6 Ya lah Karena kampung banget Patokannya maghrib Gampang bola Gampang bola Bukan jam bisa Lo di Thailand loh Jangan patokannya maghrib juga Padahal tadi dia bilang Berangkat jam 5 Jam 5 Bisa pake jam Pulang Maghrib Karena kru yang Thailand juga gitu Maghrib Sudah susah ya maghrib ya Kenapa ya Orang sini selalu Mematokan Kru itu dengan Waktu salah Karena kita Biasanya kalau maghrib Suruh pulang Iya Dan kita mayoritas kan Islam Iya Dan Puket juga mayoritas Islam Bener Bener Puket malus Islam Gue akuin Iya Gak usah lo akuin Emang iya Itu kan data Iya Itu data Bukan pasal apa-apa Gue kakuin Kalo Puket Kayak dia abis nunjukin apa Oh gue akuinnya lo Dan Gitu Dan Maksudnya lo gak usah lo akuin juga Hah Dan apa Di sana banyak Di sana banyak wascit Oh iya Gua selalu jumat di sana Kuat bahada ngeri Hari api Jumat Batuk juga kan lo Iya Jumat Masalah asas Pakai bahasa Thailand Ata bahasa Arab Thailand Oh punya Thailand Thailand Ya kayak gitu Iya Gitu-gitu Apa tadi jaga kesehatan Jaga kesehatan Ini pokok tak Kesehatan adalah apa tadi artinya Kesehatan yang utama Kesehatan yang utama Apa gimana sih Seperti itu Terbuka Tromol itu yang kotak amal Kok tromol Ya bilangnya ada juga yang kita bilang tromol Kayak trek Bilangnya tromol juga Emang ini dia Diksi-diksi kampung ini Diksi-diksi kampung Kampung Petawi Tromol emang kita nyebutnya Baru denger gue itu disebut tromol Dan ketemu orang Indonesia Yang jualan 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 makanan Disitu Terus Jualan makanan apa dia? Dia jualan makanan Lebih ke sering mie goreng Indomie Indomie goreng apa? Indomie goreng ada Indomie goreng Karena dijual di mallnya Ah di dalam mall? Di dalam mall sih Indomie goreng Indonesia masuk Kesana Hypermart apa-apa ya Disana hypermart ada Kayak gitu modelnya Yang paling enak dia Nasi goreng Nanas Dia punya keenakan Kayak macem Apa Bumbu tomiam Nasi goreng nanas? Iya Baru jadi nasi gorengnya ya? Panas Panas Jadi enak Nah 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 Ya akhirnya Kurang lebih sebulan lah Disana Nah transitnya di Singapur Oh di transit segala? Baliknya Oh baliknya Baiknya Singapur Yaudah merasakan Naik apa? Naik apa pake transit Singapur? Iya Singapur Airlines? Naik baliknya Enggak Philippine Airlines Oh Philippine Airlines Kok Philippine dah? Thailand Airlines Thai Airlines Thai Airways Thai Airways Yang warna ungu ya Kok pake transit? Iya kok pake transit ke Singapur Direct Ke Singapur? Thai Lion kali? Hah? Thai Lion mungkin Atau iya Lion yang Thai? Bukan Oh bukan Ya warna ungu Thai Airways kayaknya Thai Airways ya Nah Thai Airways Ke Singapur dulu? Ke Singapur dulu Sejam dong Abisnya sejam Ganti pesawat turun? Ganti pesawat Ini iya Thai Airways Iya yang ungu Thai Airways Oh iya itu Nah itu dia Thai Airways ke Singapur Nah berangkatnya Langsung? Berangkatnya langsung Kok bisa ya? Iya ngapain ke Singapur dulu ya? Transit ya? Nah soalnya gue kali ya Jadi Lu biar ngerasain Nggak suka Satu negara deh Nih dua negara lu rasain Tapi kan lu cuma di airportnya doang Kuat Keluar dari airport ya? Nggak Di cangihnya doang Lu belum di Singapur Belum di Singapur Serius? Secara administratif itu Administratif itu masih internasional Internasional Daerah internasional Kalau lu udah lewatin Imigrasi Lu udah di Singapur Oh berarti gue belum dinyatakan tuh? Belum Kalau lu udah lewatin Pintu imigrasi Nah itu lu baru di Singapur Oh oke 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 Itu berarti Jalurnya Jalur belum di Sahin Lu belum ke Singapur Iya belum Lu masih ada di Area internasional itu Ada film loh orang-orang Orang yang nggak keluar-keluar dari situ Tin Dimana? Di Judulnya Terminal Apa-apa ya? Di Terminal Di Terminal Berbulan-bulan ada di situ Nggak ada yang bisa nangkep Tapi Dia terinspirasi dari kisah nyata Iya kisah nyata Berbulan-bulan Dia nggak bisa keluar dari negara itu Karena paspornya bermasalah atau apa Dia punya paspor Dari sebuah negara Negaranya ini Perang Terus diganti Rezimnya Sehingga Udah bukan dia lagi yang ngeluarin paspor Paspor dia nggak berlaku Nggak berlaku Dia mau masuk ke Sodok Agak bisa Pulang juga nggak bisa Akhirnya dia setak di Terminal Di Terminal Bandara Di Bandara Jalan Korea Nah Akhirnya Ujungnya gimana ya? Kalau film ini Ujungnya ini Akhirnya Apa sih? Dia balik bisa ya? Nggak Akhirnya dia turun di New York Kan Kalau di film ini kan dia mau ke Amerika Akhirnya dia ke jazz itu Ke klub jazz yang dia pengen Orang tua datang Kalau yang kisah aslinya itu Dia juga berbulan-bulan Nggak bisa keluar Wah berarti dokunya harus Nggak dia kerja di situ Oh Iya Kerja-kerja Ada lagi bangunan Dia kerja Jadi kulih Dimec di situ Dimec di situ Dia ini Oh tapi di Bandara Seru itu filmnya? Seru itu di Terminal Seru itu Di Terminal Oh ini dianya Coba kita cek ya Seru siapa yang namanya? Tom Hanks Tom Hanks Iya Diangkat dari kisah nyata nih ya? Iya Diangkat Ini ya Terinspirasi kisah nyata ada Oke oke Tapi kalau ini negaranya Fiktif Fiktif Aduh namanya apa ya Nama negara dia itu Dia itu dari Nah dia itu nggak bisa bahasa Inggris lagi Kalau di sini kan Kayak dari negara pecah Uni Soviet gitu kan ceritanya Jadi ke jebak di Terminal itu Terminal dia nggak bisa keluar imigrasi Nggak bisa Berhari-hari ya Seru Tim Tonton Tim seru nih Di Terminal Sampai dia kenal sama Cleaning Service-nya Naksir sama pramugari yang tiap hari lewat situ Terus cari kerja di toko-toko di sini Krakozia Krakozia ya Nama negara dia Nama negara dia Dia juga nggak bisa bahasa Inggris ya Iya akhirnya dia belajar bahasa Inggris Punya temen seru deh Sedih nih temennya yang ini nih Cleaning Service yang bapak-bapak itu Main judi di belakang Tuh tiap hari dia kayak gitu tuh Ke imigrasi Di deny terus Di deny terus Di nah terus tiap hari Dapet makanan Sisaan maskapai Nah dia belum Hitungannya belum ke Amerika Belum Karena masih di bandara Masih di bandara Iya 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 Nah lo Seperti itu Tapi lo Singapura Jadi lo belum pernah ke Singapura Secara administratif Secara administratif Karena tidak ada cap Imigrasi Singapura kan Secara de jure De jure nggak dha De faktonya lo di Singapura De faktonya lo di Singapura Oh ada de facto de jure Secara Apa sih Faktanya Lo ada di wilayah Singapura Bener Tapi de jure Mana buktinya lo pernah ke Singapura Gak ada Lo liat paspor Gak ada capnya kan Gak ada capnya Lo gak pernah ke Singapura Gak ada Cerita lo barusan Gue gak percaya Gue percaya Ke Singapura Karena lo bawa paspor Mana cap Singapura lo Kalau lo pernah ke Singapura Gak ada Kalau ditanya Thailand Bangkok Ada lo capnya Oh percaya gue pernah lo ke Bangkok Sorry Tin Kita gak percaya Kertas Pakong Pakong Kertas apa sih Pakong ya Pakong apaan ya Yang buat judi ya Iya Singapura kan Iya Pakong kita nyebutnya tuh Togel tuh zaman dulu tuh Ada pakong yang di Singapura Jadi di Singapura Pajar Pakong Nah kayak gini nih kertasnya nih Iya Kalau kita liat nih Kertas Pakong Pakong Nih Tuh Kita disuruh nebak-nebak loh Iya Togel juga kan Ulas Togel Ulas Togel Bandar judi Pakong bergentayangan di Tanggerang Yang minta angka terakhir biasanya Iya angka terakhir ya Berarti lo kok Universal Studio Singapura lo belum pernah? Belum Stirikasnya kan kata Transformers Iya Itu jadi ikonnya ya Iya Bagus gak? Ya sama aja Gue juga belum pernah nanti Universal Studio yang lain Coba gerak-gerak gitu doang Ada Transformers yang 4D-nya Oh yang permainannya? Iya Terus gak tau deh Kalau di Singapura ada gak ininya? Apa namanya Gede-gede Transformersnya itu? Oh yang robotnya itu ya? Robotnya ada kalau gak salah kan? Kayak badutnya gitu kan? Hmm Yang di Singapura Iya yang bergerak Di Singapura apa gimana ya? Ada kayaknya Cik ya Buat foto-foto anak-anak kecil ya? Iya Karena kabarnya Piknik kodian tahun ini Singapura ya? Katanya ya Pak Rahman Gak 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 harus di dalam negeri dulu ya? Gak harus di dalam negeri dulu katanya Dia ngatur aja ya Gak harus bikin paspor keluarganya Hah? Keluarganya lo belum bikin paspor Ya kan bisa dibikin paspor Iya lah paspor bisa dibikin Iya 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 paspor bisa dibikin Nah paspor saya yang masih ini lagi berlaku sampai 5 tahun Oh belum yang 10 tahun ya? Belum Oh gue udah Udah Paspor panjang kemarin Gue juga udah I paspor ya? Enggak I paspor Gak harus i paspor 10 tahun 10 tahun Peraturan baru Tapi anak kecil 5 tahun Hah? Oh tetep 5 tahun? Anak gue 5 tahun Sekarang? Iya Oh iya mukanya berubah ya? Bukan umurnya Nah itu apa sih? Bukan umurnya Masa berlakunya Masa berlakunya Masa berlakunya Sama-sama bareng sama gue bikinnya Gue dapat yang 10 tahun Anak gue 5 tahun Yang masih usia anak Anak tuh di bawah 17? Iya Eh di bawah 12 kalau gak salah Ratisa juga masih di bawah 17 berarti Masih 5 tahun Berarti emang disaratkan seperti itu kalau buat anak kecil ya 5 tahun 5 tahun? Iya Oh cuman jangka waktu lama juga sih ya Cing ya? Ya 5 tahun lama sebenernya 5 tahun lama Iya Ya seperti itulah Iya Jadi pengalaman internasional pertama langsung sebulan 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 Orang Iya Walaupun secara de facto dia udah ke Singapura Tapi kita gak anggap Maaf ya kita ini internasional Iya Kita harus sesuai dengan administrasi Iya 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 Secara dijur belum ya? Belum Secara jujur-jujuran ya? Iya Jujur-jujur ya Jujur emang jujur Oke kalau gitu kita ganti pertanyaannya aja deh Apa? Negara mana yang udah ada capnya di paspor dulu gitu aja Nah oke Negara Negara Thailand Negara Thailand Kemana lagi? Jepan Jepan Kapan tuh? 2023 Iya 2023 2023 Dalam rangka? Dalam rangka Jalan-jalan? Ada waktunya Jadi bisa jalan-jalan? Bisa sekalian Itu juga harus colongan Oh berarti kerja juga? Kerja juga Oh Di saatnya 2 minggu Nah Yang itu Yang dibayar Yang dikasih waktu oleh Orang berapa? Pekerjaannya Yang dikasih waktu Tiga Tiga hari? Apanya? Tiga orang Oh tiga orang Oh yang dikasih waktu Ah gimana? Gue bingung nih gue deh Waktu Dikasih waktu Dikasih waktu Kerjaannya berapa hari? Kerjaannya itu kan 14 hari ya Kerjaannya 13 hari Sehari doang? Cuma satu dong Sehari doang santainya? Sehari iya Dapet santainya sehari Saya Kemana aja sehari sempet? Sehari sempet ke Apa tuh yang buat belanja yang banyak Itu yang gambar pingwin Sinjuku Yang Akihabara Yang supermarket yang gede Don Quixote Hypermart Don Quixote Don Quixote Don Quixote Don Quixote Oh Don Quixote Don Quixote Don Quixote Dimana aja Entah di Sinjuku Oh cabangnya banyak Gue ke daerah mana Bukan ke tempat yang Iyalah kan bisa Si Noya juga bisa lo sebut Tapi dimana Dimana ini Osaka Apa di Tokyo Takada Takada no Babah Itu tempat Gue nginep Sakukurata Takada 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 kubaba Takada kayaknya ada deh Tembak-tembakan yang jawabannya Tembak-tembakan yang jawabannya Takada Apa-apa takada gitu Yang mana Tebak-tembakan Yang bahasa Jepangnya ini gitu loh Kan kayak sakukurata kan Bahasa Jepangnya gak punya duit Sakukurata Bahasa Jepang kepreset Apa Di Cintong Itu bahasa Cina Bahasa Cina dong Bahasa Cina Bahasa Jepang naik mobil Suzuki kunai ki Bahasa Jepangnya Ibu ibu hamil berenang Apa Aku kira kurang-kurang Kalau bahasa Bahasa Inggrisnya gerah Ya mati aku dasai Mati aku dasai Bahasa Inggris Bahasa Inggris Bahasa Jepangnya ya Oh bahasa Jepangnya gerah Apa Asennya mati Asennya mati Asennya mati Dan anak bayi nangis Bahasa Jepangnya Mau nete Ini cukup Bisa bahasa Jepang Apa tadi Nama daerah Jepang Takada nobaba Mau bersin Mau bakal Takada nobaba Takada nobaba Itu dimana Amat stasiun Nah jalan sehari 30 ribu 30 ribu langkah Iya Maaf Dan Takada nobaba Shinjuku bener gue Tokyong Oh iya di Shinjuku Shinjuku Takada nobaba Nama jalan Nama jalan Seperti dimana-mana Iya Kayak disini Indomaret lah Gitu ya Lebih gede lagi Alphamidi Lebih gede lagi Indomaret point Naga 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 Apa Kayak apa Kalau disini Kayak apa Yang lengkap Super lengkap Mister D.I.Y Kayak gitu Mungkin Mister D.I.Y Jalan Gak ada Jual minuman Iya Masih ada Jual minuman Bisa jual perabotan Iya Lekap lah Berarti lu jalan-jalannya Sehari doang Jadi gini Konten sekaligus Gue jalan-jalan Karena kontennya tersebut Gue Ngomong Sama orang Jepang Tapi lewat Google Translate Siapa yang bikin konten ini Proyek apa Proyeknya Ini buat Lucu Flix Oke Oh tayangnya disitu D.D.M.L.I berarti D.D.M.L.I Oke Nah pada saat itu Kan kontennya kan Setiap hari kita Ketempat ninja juga Dajang ninja Jadi ninja Terus Ninjutsu Hah? Ninjutsu Ninjutsu Terus kebar juga Nyanyi Bareng sama orang-orang Jepang Kebar robot gak loh? Hah? Bar robot Apa? Iya kan? Ada bar robot kan? Iya Saya kesitu Ngobrol Dia ngelayanin Apaan bar robot? Robot Yang ngelayanin robot? Ini daerah Sibuya Sibuya Betul Seksi tuh Iya Itu daerah kotanya Kotanya Tokyo tuh Dari daerah Sibuya yang berahkan Yang ada crossing-crossing Nah itu banyak tuh Yang pijit Yang apa namanya Cafe-cafe seksi Iya Cafe robot Nah gue juga gak masuk Karena ada cafe robot Kalau saya masuk ke cafe robot Dan kita yang ngelayanin Si robot tersebut Kayak gitu Nih kayak gini Itu dia Bener Sampai kasihnya robot Jadi kita pencet-pencet Iya Mencet-pencet Jualannya apa? Ngomong bisa kan? Ngomong bisa Jualannya apa? Jualannya makanan Terus dia yang nganterin? Dia yang nganterin dia juga Robot Iya Lu robot bukan? Android 18 Aan Aan Android Lu temennya Android kan? Kemarin sempet ketemu kan? Oh ini cafe robot Ini janya Cafe robot Jadi emang Robot Dia bisa diajak joget Iya Kan di samping-samping banyak Seksi-seksi tuh Yang nawar-nawarin Iya Cafe-cafe seksi sebelahnya Kalau cafe seksi sih Gak tau Adanya pas malam Iya malam Gue kan malam-malam tuh Tapi yang seksi robot juga? Gak tau Pokoknya itu gue salah Milih tempat dah Maksudnya bukan buat keluarga lah itu Oh hotelnya daerah situ? Iya gue persis banget Di bawah Yang ada hotel yang ada Godzilla-nya Oh Nah itu gue Coba apa? Hotel yang ada Godzilla-nya Di Sibuya? Di Sibuya Yang di atasnya ada Godzilla tau kan? Tau yang di Cuma padanya doang Iya Cuma gitu doang Iya Hotel yang ada Godzilla-nya Hotel Godzilla Nah Ini? Iya Nah Gue persis di sampingnya Nah coba itu Nah itu kayak Hotel itu dia Itu Itu Kelihatan dari Dari kamar gue tuh Kemukinya dia Oh Oke Nah itu daerah itu banget tuh lah Kalau malam-malam kayak Kaya Yakuza gitu Manyak preman-preman Terus Di pinggir-pinggir mobil-mobil mewah Gue gak lupa sih Gue inget crossing-nya doang sih Sibuya crossing Nah itu gue Terus Persis Oh iya Gue inget-inget-inget-inget Nah Karena gue inget banget nih Jalan sedikit lah Untuk nyari yang rame-rame tuh How to find the perfect place to stay in Tokyo Itu apa hotel apa tuh? ABC Mart ya? Cing? Hah? Ini di ABC Mart Enggak disini nih Aduh gue penasaran dah Iya ya Yang mana Cing Berarti Yang banyak Orang Kita pada Kehasut main gacha dah disana Iya Ngesukin koin kan Iya Ini mainan Padahal kan Kayak gak penting-penting banget Untuk disini Tapi gajanya lucu-lucu Soalnya bentuknya Mainannya aneh-aneh kan? Iya Dan orang antusias semua Turis-turis pun Terus vending mesinnya juga Macem-macem isinya Gak cuma makanan Ada bunga Ada orang-orang aneh-aneh Itu persisnya dibawahnya tuh Orang kan disana Kan jarang banget ngerokok ya Disini mah salah-salah aja Dimana Cing? Di bawah-bawahnya ini Gue demen banget jadinya Keluar dulu Kalau di tempat-tempat yang lain Wah gak bisa Susah Disini kok bilang nih Oh ini banget Brang Ini emang tempat-tempat Dunia malam gitu Oh Pas disininya ya Iya Jadi gue ngerokok aja tuh Disitu banyak ini Enak jadinya Gw mungkin kali ya Namanya gue lupa lah Pokoknya di Pokoknya ini bukan hotel Untuk keluarga Iya Salah tempat aja Salah tempat Jadinya gue Eh lu mau ke Jepang aja kan Bang? Oh besok Minggu depan Minggu depan? Minggu depan Berapa hari Cing? Seminggu Untuk liburan? Nonton Queen Queen Yang disana Iya Nanti Bukannya siapa sekarang? Adam Lambert namanya Adam Lambert Iya Dia aktor ya Rijal Fokalisnya Rijal Armada Pake bandan ntar Diganti Fokalisnya Fokalisnya ini Onchimikil Iya Dan Onchimikil Onchimikil Ganti Onchimikil Itu lu nginep di mana? Tokyo Nginep di Tokyo Nginep di Tokyo Itu namanya apa ya Ada lagu dari Departemen ini gue Ininya Saya wanya Departemen Bukan di booking.com Oh iya Nah gue Nyoblos tanggal 11 Oke Kok bisa dipercoba di sana? Karena dia harus ngirim fisiknya Biar dihitung bareng Oh tapi lu udah daftar di sana? Udah Udah pindah Oke Bisa pindah Bisa ya? Lapor dulu ke PP Panitia Pemilihan Luar Negeri Iya Lapor ke sana Dia ada Instagram Ada segala macem Dulu kita mau ini Oke Ininya di Lengkapin persyaratannya Udah Udah langsung ada Gue cek sekarang Nick gue TPS-nya TPS Sono Oh iya Iya TPS TPS Tokyo Nambah Nambah pengalaman internasional Siapa Iya Nyoblosnya di luar negeri Iya Internasional banget Buat Buat yang paling nyoblos doang Di luar negeri ya Iya Padahal lu bukan orang yang tinggal di Tokyo Iya Ini Justru apa dah Mending salah satu terobosan Iya Seperti itu ya Iya untuk nyoblos Demi demokrasi Demi gue milih di luar negeri Demi pemilihan Di luar negeri Eh jaksel sama juga sih Sama Jaksel, jakus, luar negeri ya Lu ketemu Mas Hinton lagi Iya tetap Ketemu Chong Sung Kim lagi Riko Oh Cibikir Abraham Srijoyo lagi Kuya kuya lagi Kristian apa tuh yang 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 Golkar tuh yang gede Abraham Srijoyo Srijoyo Sejaya Itu ketemu dia-dia lagi Karena lu disininya udah jaksel Jaksel, jakus, seluruh negeri Iya ketemunya sama Ketemunya selalu juga cing ya Iya sama daerah ininya Gue juga kayaknya tahun ini rencana pengen deh Ke Jepang Ke Jepang Ke Jepang Belum tau Tapi tahun ini Belum minggu Belum tau Tapi ini dingin enak Pas bulan-bulan ini ya Bulan-bulan ini tidak menggigil Tapi sejuk Iya Karena udah mau musim semi nih Semih-semi bokep Banyak banget dari situ ya Film semi Tapi kalo tengah tahun tuh panas katanya ya Iya kalo panasnya Terus tahun Iya summer Panas Gue kanya autumn-nya tuh Oktober-September gitu banget Ya musim semi Ini mau musim semi Iya bener Belum man kan Enggak yang katanya dinginnya enak tuh Autumn tuh semi Gugur itu fall Nah abis semi ini panas Spring sama Abis panas Gugur Enggak dia kan akhir tahun kemarin dingin nih Eh iya dong ya Nah antara dingin ke Februari ini Ke panas Nah itu tuh Semih Musim semi Nah abis semi ini Dingin Eh panas Panas kan Abis panas Fall Abis fall winter Winter Nah katanya kalo tengah tahun tuh Panas katanya Jadi kalo mau cocok tuh Agustus September gitu Iya Yang dingin tapi itu tidak menggigil Iya Dan gak belum saljuan juga Iya Saran gue jangan Agustus Agustus nih gue Panas Wah Mencetak sejarah Sepanjang sejarah di Jepang Terpanas Ini Pas lo dateng Pas gue dateng Berita lo kalo yang bikin panas Iya Lo kesana dengan Dita Bener sekali Dita gak nemenin loh Apa dia konten juga Dia juga ada konten Beberapa Ya Untuk dia Pribadi juga Sekalian macem Dan Juga Nemenin gue sekaligus disana Oke Karena Emang dari si Pihak MLI nya yang menawarkan itu Oh Menawarkan itu Apa Ya udah pastilah Kan disana kan ada keru dari si Cewek juga Dari keru cewek Jadi Kalo itu Nah Karena itu Apa namanya Kan Konten misalkan mereka jam 6 Balik jam 10 malam Jaman 6 apa Jaman 6 pagi Lebih lama dari Thailand Thailand magrib pulang Karena kita Dia magrib Pajam 10 disini Iya Karena pindah-pindah tempat Kesini-kesini Hari itu Dan jalan cing Posisinya cing Jalan kaki Amma Arya juga Arya Novarious Oh iya Amma Arya juga ke Jepang Amma Arya sama Coki Iya Nah Arya sama Coki Coki dia penelusuran Ada penelusuran horror juga Bisa ngomong kontennya Tapi kan gue gak harus ikut Coki dia penelusuran horror Oh Kalo gue gak Tapi nyamperin dia Sampai gue nyasar sama Arya Ya ini dimana ya Udah sepi banget tempat Ya kan Jum 10 malam Ke sekolah-sekolah Nobita Tuh kita datangnya Sekolah Nobita Sekolah Nobita Doraemon Iya Kita datangin yang model-model Sekolahnya kayak gitu Malam lagi kan Banyak suara jangkrik gitu Gede-gede banget Emang boleh izinnya gimana Shooting disana malam-malam? Oh gak suatu-suatu di bukit lah Ada Dan orang suatu katanya individualis Jadi Ternyata Ada orang berdua Gak saling nyapa Gak saling ngobrol Meskipun gak kenal ya Iya dong Gue samit Kok meskipun gak kenal ya? Kayaknya ada yang salah deh Iya Dia gak saling nyapa Dan gak saling ngobrol Meskipun dia gak kenal Artinya meskipun dia kenal Nah jadi apa? Dalam artian meskipun gak kenal Senggangnya ada Bang dari mana Gitu Bukan meskipun berarti ya Kata-katanya ya Apa dong? Senggangnya walaupun gak kenal Oh iya Walaupun gak kenal Iya Nah lo liat posisinya gimana Situasinya Lagi duduk Duduk Ini-ini Misalkan tempat duduk ini Tempat duduk Dekat gini ya Iya Udah Ya Padang rokok Terus dia ngeliat pemandangan gitu Gak ngobrol Kita juga Kita juga Dekat gini Ya karena kita kenal Meskipun kita kenal Iya Lo kalau Di halte dah Di halte Lo dateng ke halte ada orang lagi duduk Duduk di samping Lo ngobrol gak? Ini kita di taman Cing Beda cerita Di taman mana? Taman yang bukit itu yang serem Katanya Cing Oh Ya kayaknya gak Jarang orang Gak ada orang sama Cing Maksudnya Udah ada dua lo Kenapa gak ngobrol aja sih gitu ya Iya Tapi gak ada orang lagi ya lain? Gak ada Tau dari mana kalau mereka gak saling kenal? Tau kenapa? Gak apa Gak gimana Gak bisa saling kenal Cuma yaudah lagi diem-dieman aja Itu anus ya Kalau diam-diemannya Karena Tapi lo ngobrol gak sama orang Jepang? Berinteraksi gak? Oh Ngobrol Berinteraksi Jujur nih ya Orang-orang sono Jujur semua Jujur nih ya Orang-orang sono jujur semua Kita bingung jadinya Yang mana nih? Bener setuju Iya Gue ninggalin Itu gue akuin Gak bener tuh Bisa diakuin Gue ninggalin payung Ketinggalan Payung di Lausanne Ah ketinggalan lagi Besok aja ambil Masih ada jantel Tetap gak berubah Tim, gue ke Jepang Hari pertama kan gue ke Osaka Ke Kyoto Jadi gue baru Mendarat di Kansai Di Kyoto Terus gue Nginapnya di Kyoto Oke Naik Kereta kan Gue bawa Jadi tuh Gue bawa Terus gue sama adek gue Dia bawa koper Gue bawa koper Gue bawa carrier Tas carrier yang gede Oh iya Tas gunung gue bawa itu Waktu di kereta Terus gue ide kan Ah taruh di atas Kan di kereta ada atasnya tempat naro Oh iya Buat taruh ini juga Satu tas gede Duit semua disitu Duit cash semua disitu Kereta turun Turun aja gue Bawa koper itu gak yang gue bawa Wah gila Gue jalan-jalan Jalan-jalan nih gak dilihat yang di Kansai itu Yang jalan-jalan Sampe malem Gue baru inget Wah gila Itu sih pak Terus gimana dong? Akhirnya Temen abang gue yang orang Jepang Nelfon Nge-nanya ke stasiun Apa-apa Disimpen nih Tidak tersentuh Tidak ada yang hilang sedikit pun Barang Padahal gue udah berjam-jam Hilang Gila ya Pak ya Iya Itu semua Duit gue semua itu Hari pertama loh Hari pertama baru nyampe Kalau gak gak ada duit gue Chaos sih Chaos makanya Gatau Kalau di Amerika Beda cerita kali ya Di Amerika Disini aja Disini yang beda cerita ya Kalau di Amerika Disini di studio ini Di studio ini lo tinggalin aja tuh koper Iya Beda cerita ya Disini aja Yang Kita kenal semua lah Kalau lu Payung ketinggalan disimpenin Atau tetap disitu Tetap disitu letaknya Oh jadi gak diamani Nama security-nya atau apa Karena dibuka terus-terusan Oh Iya Gak nutup sama sekali Dan Nanti gue akan Cosplay terbesar Di dunia Kemarin ada Di gelar di Jepang Gue pake Baju adat Daerah Indonesia Ketemu cewe-cewe Pake Apa itu Pake Cangka-cangka begini semua Gak Lu disitu cosplay Semua caranya begini deh Kalau begini rock Kalau caranya begini Gak lu cosplay 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 Terus ada Oh tayang disana ya Iya Nanti akan tayang Coki cosplay Gue cosplay Oh belum tayang Belum Yang syuting ini Yang mana Yang di Jepang Belum Emang ini baru Sudah lama kan Agustus Oh Agustus kemarin Tapi belum tayang juga Ada yang belum tayang Belum tayang Belum tayang semua Nanti saya ada Berapa episode ya Ada 14 Oh serisnya 14 episode Iya Judulnya apa Judulnya Mencoba mengerti Ghost 7 Pak Mencoba mengerti Ghost 7 Pak Nanti Sekarang udah tayang Berapa episode Satu pun belum tayang Oh satu pun belum tayang Belum Oke Pokoknya gue ada cosplay Mewakili Daerah Indonesia Dan di cosplay International Di Jepang Berani-berani semua Makanya Oh iya Wah Tapi keren-keren Keren-keren kostumnya katanya Keren-keren Niat gitu Effort Walaupun panas Keringatnya padanya tes Pada keliaran Jatuh-jatuh gitu Iya Tapi gak bau Apa? Bau-bau gak badannya? Bawang kali Iya bau gak tapi Bawang kali Bawang Bawang-bau-bau Iya Enggak bau gak? Enggak ngirup Kak ceng-cengan disini kan Anak-anak ibu bau Iya katanya Nah di Jepang asli bau gak? Nah kalau cosplaynya ya Kalau cosplaynya lebih ke gerah kali ya Waktu itu ya Oh tapi gak bau Iya karena keringetan Akhirnya jadi bau juga Itu dia cing Enggak Dia gak bisa ngomong Enggak Dia gak bisa Dia gak bisa ngomong Disana bau apa gak? Karena orang Jepang yang nganggap dia bau Kayaknya Iya Ini siapa sih satu ini? Ini bau banget Dan lu tin yang bikin bau Bisa jadi ya Dan disitu Ternyata banget Mulai cosplay jam 12 siang Yang lagi panas-panasnya matahari Itu di atas kayak tempat parkiran Orang berjejer semua pada foto-foto Insta satu tuh foto-foto profesional ya Udah lama gue gak ngeliat orang kamera gini Praktekinnya gini Gini-gini Iya iya Tapi visanya gimana? Visanya yang berlaku 3 tahun, 5 tahun Apa? Atau wafer apa sih? Wafer ya 3 tahun Bisa langsung ya? Iya 3 tahun atau 5 tahun Kalau gak salah Visanya pada saat itu ya? Pada saat itu sih cing Ada saat itu ya? Pada saat itu Eh bisa ya? Iya Visa yang 5 tahun? Hah? Ah? Lo ngurus visa gak? Waktu ke Jepang? Ngurus lah Eh ngurus dari kantor Kalau ke Thailand kan gak perlu visa Thailand gak perlu Gak perlu visa Gak perlu Iya Ini ada visa Di cap lah disitu Ke Itali juga kan gak perlu Juga ya Itu ya Perlu dong visa Masa ke Itali gak perlu? Gak perlu Kan sengan Lu perlu masuknya kemana dulu Misalnya lu Mendarat di Belanda Dari Belanda ke Itali Udah gak perlu visa lagi Oke Tapi kalau kita dari Indonesia ke Itali Gak perlu kan? Perlu Loh kan udah ada visa disana Menara Menara Dia pengen kesitu Pakai P Dia pengen kesitu Iya Kalau ke Itali kan Pas gak spesifik Kalau ke Itali gak perlu visa Kan udah ada Harusnya gitu aja Jadi kita cepet ngerti Iya Iya Diulur tadi Diulur dulu Apa dia apa jelasin Sengen segala macem Di ujungnya berarti Menara Tapi Gak tau kenapa Jepang yang Gue harus balik lagi Gue ngerasain itu Cing Jepang emang Kita merasa ada di luar negeri ya Kalau di Jepang Karena suasananya berbeda ya Mungkin kalau Phuket Gue juga belum pernah ke Phuket Mungkin sama-sama aja kali Karena laut Tidak ada sesuatu yang bisa dilihat Tingkatnya pohon juga Sengaja macam gitu ya Kalau di Jepang emang kayak Ini dunia baru gitu ya Benar Apalagi Tokyo terutama Kayak ke masa depan ke Tokyo Gue liat ya Kenapa ya Pak ya Kayaknya modern aja Sama yang paling Ginza ya Modern banget ya Daerah Ginza Lupa gue Daerah Ginza itu Daerahnya kayak macam Kita ada di Grand Indonesia Kayak di New Yorknya Tengah-tengahnya Times Square Times Square lah Karena itu kan Pusat belanja branded semua Semuanya jalan tuh ya Ginza ya Nah itu modelnya Terus Nah gue kena badai Typhoon sana Loh ada-ada aja lo Kena badai apa? Typhoon Kok bisa? Nah itu dia Pinggirnya dikerok dulu sama dia Ntar dulu Gimana bisa kena badai Typhoon? Jadi dari Tokyo mau ke Osaka Shinkan Shinkan Yes Osaka apa sih katanya? Ah Osaka Coba liat deh ini Orang-orang Karena ahlak Lo liat Ininya si ini Oh Orang-orang Orang sakti karena ahlak Orang Masih yang Instagram siapa? Instagram Dustin Yang di Osaka Oh sempet ada aja sih ya? Ada Kok lu malah inget sih Bang? Iya Osaka Orangnya aja gak inget Yang di Osaka mana? Yang lo lagi di Osaka Oh yang tadi Yang berdua Yang berdua Oh iya Yang berdua yang tadi Yang di Universal Yang di Universal Oh Anda bikin singkatan 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 iya Iya bener 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 Nah ini Apa dah singkatannya? Orang-orangnya sangat Kuat ahlak Orang-orangnya sangat kuat Ini Nah ini Di Osaka Kita geser Oh geser Nginepnya juga pindah Sing Nginepnya di Osaka Apa di Kyoto? Nginepnya Di Osaka nya banget Karena Karena Amat terminal Cuman 5 menit Ya Amat stasiun Amat stasiun Cuman 5 menit Kalau naik Singkatan Itu emang Ke Osaka ya? Bukan ke Kyoto? Gue gak naik Gue naik bis Dari Tokyo Ke Tokyo Shinkansen? Apa? Shinkansen naik ya? Belum pernah Oh belum ada Shinkansen 3,5 jam Dari Tokyo ke Osaka Ke Osaka ada langsung ya? Ada Bukan ke Kyoto? Bukan Bukan Ke Osaka Ke Kyoto gak loh? Ke Kyoto pernah denger dah ci Lo kesana apa enggak? Kyoto cap-cabe ada kan di Kyoto Koyo Kesana gak ada Kota Kyoto nya gak? Salah satunya Yang Glico dimana tuh? Kyoto tuh Osaka Pokoknya tempat-tempat yang tradisional-tradisional Kuil-kuil Kuil-kuil Oh enggak Yang tua-tua lah Yang ini tempat Glico Glico tuh apa sih? Glico man itu loh Yang di Osaka itu Yang gini Glico man Coba cari deh Glico Glico man Osaka Waktu 17-an disana Cing Dua kali 17 Agustus Saya lagi di luar negeri Pertama di? Yang ini bang? Kedua di Yang di gedung-gedung itu ya Gedung-gedung di Osaka ada si orang ini Glico man ini Oh gue enggak ini Nah ini salah satu Gue ke Osaka malah gak nginep Memang cuma Gue nginepnya di Kyoto Terus kesana ke Universal Sama Hard Rock Beli Oh iya 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 Masih ada ke Hard Rock? Hard Rock? Hard Rock masih ada Nah katanya gak asah Kalau gak ke Osaka gak foto itu Glico ini ya? Tuh Gue gak foto lagi Oh gue gak asah juga Gue juga gak asah Tapi di paspor ada cap Ada Gue juga di paspor ada cap Iya ada cap Iya Cuma ada tempat rasyah yang Glico ini ya? Yang fotonya harus biar pas garisnya ya? Iya Ada sih Tuh Dan jujur Makanannya enak-enak Terutama ini Apa dah Kobe Daging? Iya Daging sapi Kobe Kobe Oh iya ALM Itu enaking Daging Kobe nya enak dan murah Kedua lagi Takoyaki nya Takoyaki nya juara Enak ya? Pasti enak Yang bulet-bulet Yang dalamnya gurita Yang potongan gurita itu lah Kulit-kulit Kulit ikan ya? Iya Gue makan disana udah Yoshinoya doang Karena disana ada yang jual nasi Itu udah pasti Iya Dan Ada dua Satu lagi Apaan? Ada lagi? Jadi baseball juga Nah waktu itu kakak gue nyaranin deh yang satu lagi nya itu Lebih enak Apa? Apa namanya? Aduh Matsuya Iya apa ya? Pokoknya persis kayak Yoshinoya Beef bowl gitu bang Yang belinya pake mesin kan? Iya Ada telur mentahnya juga ada yang pake telur Karena itu yang Pokoknya ada jualan nasi Gue setau gue cuma Yoshinoya Yang Yang Oortit buat makan lah Iya Nah kakak gue tuh nyaranin yang satu lagi ini Persis beef bowl juga Karena Yoshinoya dulu tuh belum masuk Indonesia waktu gue kesana ya Yoshinoya tuh soalnya biasa aja rasanya lah Dibanding yang satu lagi ini Dan ini emang cabangnya juga banyak Di seluruh Jepang tuh hampir selalu ada Kok gue tau lagi yang itu? Lupa gue apa namanya Pokoknya seluruh Jepang juga banyak Yoshinoya kan juga banyak kan cabangnya dimana-mana kan? Iya 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 dimana-mana ada juga Dimana-mana ada Jualan nasi di Jepang Iya Yaki Messi Bukan Lupa deh itulah Gue ingetin logonya doang waktu itu disana Dan ternyata di Jepang itu ada kampungnya Tsubasa Ozora ya? Ada yang stasiunnya Tsubasa gambarnya Iya Sampai ada lapangannya juga Iya ada Ada ikon patungnya Mau ke Sanoncing nanti? Gue kayak di Tokyo doang itu udah ada Gue mau ke Mount Fuji Oh yang foto dari Jepang Iya Nah kalau Mount Fuji di Tokyo juga bukan? Bukan sih kayaknya keluar dah Iya agak keluar Nih gue udah ada Itinerary-nya nih Yang dikasih sama Gue pake ini apa? Target Iya pake target orang Sano Berangkat sama siapacing? Berangkat maksudnya? Sama keluarga nanti? Iya Seminggu ya? Iya Nih ya Tepat gue sebentar Nah apa? Mount Fuji Oke Nah Mount Fuji itu ada seharian tuh Oke Abis itu ke Gue gak tau bener Gotemba Outlet Premium Oh Gotemba ya Itu Ke Fujiten Snow Resort apa Kata itu Apa Matsuya? Nama tempatnya? Yang menyediakan nasi Iya yang kayak mirip-mirip Yashinoya itu Iya Terus gue ke Sanrio Puroland Oh Kalau kiti? Iya Pokoknya keluaran-keluaran Sanrio udah Iya Terus nyoblos Pemilu Terus nonton Queen Tengah sepuluh cing open back cing Ah Tengah sepuluh ya Oh iya Waktu itu pada open back tokyo sana Di sana Si siapa dah yang mereka Aku gak tau Ada kan ya Ada tempatnya juga itu Iya Iya Di tokyo-tokyo aja nih gue nih Cuman si Mon Fuji aja yang luar tokyo ya Iya katanya Niat kesana Mau beli topi super mario ya Super apa? Super Mario Nama ini di Jepang Super Mario Ada Mario Land itu loh Mario Bros Land Yang gede Yang ada Mario Bros kan Yang baru Kurang tau gue Bagus banget banget gue liat di YouTube Mario Bros Land Kayak di game kita masuk Di Tokyo Di Lupa gue dimana ya Cuma cari deh Mario Bros Katanya beda tempat Sama Universal Studio Itu di dalam kali Mario Kart Iya Mario Land itu loh Iya yang bener-bener Mario Land cari Super Nintendo World itu loh Nah ini dia Super Nintendo World Jepang Kayak gini bang Kayak di game kan Itu mau kesini kemarin Di Universal Oh di dalam Universal ya Dan tiketnya beda kan Bisa kan Iya jadi masuk emang area Mario Bros aja bang Super Nintendo World Itu keren Keren banget Keren banget Jampu banget emang mereka ngolah IP gitu-gitu ya Iya Gue ada nonton di YouTube Banyak butuh orang jalan-jalan Kedalam Beli makanannya Ada apa aja gitu-gitu Bagus banget Zaman aja yang ngeliatnya Iya Ikonnya banget Dia Super Mario soalnya Sama yang Harry Potter ada disini kan Yang dunia Harry Potter itu Harry Potter ini Di Universal juga ya Di Universal Gue dulu pas ke USS Jepang Belum ada Harry Potter gitu-gitu Oh belum Gue 2013 kayaknya Tina atau 2012 ya Wah Kode dateng lagi dah Nyokain Butterbeer-nya juga Iya ya Yang di Harry Potter ya Lo udah pernah belum kayak Harry Potter Belum Dimanapun Sama sekali belum Kenapa emang Iya udah kita kayak ada di Tempat Harry Potter Bener Semuanya Kayak di dunia Harry Potter Mungkin sama-sama itu kali ya Wah ananya juga ajaib Wah ananya ajaib Terus ya kayak makanan-makanan yang Ada di Yang ada di Harry Potter Yang aneh-aneh Iya Birnya juga Butterbeer-nya enak cing ya Iya Bukan bir sih Bukan bir ya Bukan bir Namanya doang Namanya aja Butterbeer Kan gini belinya yang cuman Butterbeer doang Yang biasa pake gelas itu apa Gelasnya yang bisa dibawa pulang Iya Ada juga Pake nah tahun ini ya Terus Ngebuka-buka ini Iya Pake tongkat ya Ada jurusnya ya Iya Nah yang Mario gue liat juga Ada jadi kayak beli gelap Terus bisa ada yang kotak yang kita tonjok kayak Mario Oh iya Ini Jadi ada area-area yang bisa kita cari Ada rahasia-rahasia itu Emang dimanjakan banget Sama ini teropongnya yang tiba-tiba bisa main juga Iya Iya ada juga tuh Nah itu dia itu tadi Cikling 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 Itu Ah ini yang gue tonton nih kayaknya Iya nih keliling aja dia jalan-jalan Nunjukin tempat-tempatnya Super Nintendo Nah mau kesini Gue kudu Kudu emang Iya Mencala lo lah Karena ini persalasan lo udah lengkap banget 3 bulan lah ya 3 bulan cukup gak ya Di Jepang Oh manjala Mau gak pake 3 bulan di Jepang Kayaknya emang udah tinggal situ Pelan-pelan ya Tuh kayak di game banget kan Bentuknya tuh kelihatannya kayak di game banget Gue bisa ya bikin gini ya Mau bikinnya gak norah gitu ya Iya gue bisa ya Persis ya Selain ke Jepang setelah itu Apa? Kemana lagi luar negeri? Wah itu sih Ke Jepang langsung Beda Langsung Kita ke Filipina Nah Kapan? Hah? Kapan lo ke Filipina? Pas balik dari Jepang Karena transit lo ke situ Oh Mas kapainya yang Filipina Airline Ada kalo yang lagi promo tuh ke Jepang Iya Tapi lama ya transitnya? Tadinya 8 jam Tuh Jadinya 21 jam Akhirnya nginep Kita berarti Kalo gitu Keluar Sah Sah Di cap Ini baru sah ke Filipina Untung itu free visa Kalo gak lo gak bisa lo Lo nginep di airport lagi lo Oh iya ya Kalo kita transit di negara yang harus visa lagi Iya Harus ada visa transit Tapi kan suka ada yang on arrival Enggak? Tapi kita gak bisa kayaknya Gak bisa ya? Wah itu beda Jadi tadinya 8 jam 8 jam Tadi waktu 8 jam ada niat keluar gak dari airport? Enggak Disitu aja Oke Oke Ternyata Kan karena kalo di airport kayaknya kita aktivitas ngapain aja cepet ya jadinya Tiba-tiba udah sore aja Iya tiba-tiba udah ini Tahun 21 jam yaudah langsung dirombak kita Nah ini dia nih Yang agak unik ya Kenapa? Gue paham-paham aja Ada dong satu pengingatan katanya tuh Yang membuat orang semua orang Emang Emang iya gitu Apaan ya gak apaan Gue curiga waktu itu aktivitas sampe sore Bukan Di airport Cepet waktu Menurut dia Tapi memang bener sih Gue tadi setuju Waktu gue iya iya Setuju gue Kan ini tanya ya waktu yang gue dibalik papan itu Lo kelamaan nunggunya Enggak kan kalo di airport waktu cepet Tapi memang Gak berasa banget lo di airport Iya iya Jadi kayak nunggu tuh cepet gitu Karena cing Kadang Di airport nungguin sebelum penerbangan Berapa jam udah di airport Gue kalo yang di halim mah Nggak sejam sebelum Karena dia ngerasain yang di halim itu Jadi kayak stay-nya juga gak terlalu lama Berangkat dari rumahnya juga gak jauh ya Paling top 1,5 jam sebelum ini Itu pun kalo ada bagasi 1,5 jam sebelum Sebelum Baru berangkat lo Iya Kalo gak ada bagasi udah Online Ya udah netboarding tadi aja Kalau CGK ada berapa lama sebelum Nah bisa 2,5 jam Bisa 3 jam Nggak berasa kan cing Iya sih ya Iya sih Emang bener ya Nggak berasa Nggak berasa nyampe nih Terus kita cek in Cek in Terus misalnya makan aja Makan Udah ntar lagi nih Udah ntar lagi Iya kan Ya serasa Bener-bener ya nih orang Kayak di mall Soalnya mata kita dimanjain sana-sini Kiri-kanan juga ya Kalau bandaranya bagus Tapi waktu yang dibulangin Kita ngobrol doang isinya 3 jam tuh Dikasih mantau Belum pulang-pulang Dikasih mantau Sampai begah tuh ya Tapi foto dulu ya Dikasih mantau lagi Oke Oke sekarang 8 jam Akhirnya jadi 21 jam 21 jam Akhirnya keluar lah Keluar lah Jam berapa tuh emang landing di Filipina Jam berapa? Ingat gak? Landing gue Udah Udah mau Nah ada 2 kelotar Yang kelotar pertama Ternyata dia udah duluan Stand by disana Nah gue kelotar kedua Tapi untuk waktunya juga ya Mau gak mau harus hinap Gue yang kelotarnya pas Udah di jam 7 malam Nyampenya Maghrib pas maghrib Maghrib Mau isa Maghrib di Manila Iya Nah terus Ya kan pas Gue Barangnya gue Arya Terus Danet Ada juga Terus Siapa lagi Dany Tukul Oh enggak Maghrib Dany enggak Bang Patrick Patrick enggak beda Patrick langsung balik Oke Nah Pas disitu Kan ada Supir yang Tourget gitu Eh supir yang Diganterin ke Tempat penginapan Di Filipina Di Filipina Nah Tiba-tiba Tiba-tiba Mau ke Indomaret Indomaret Apa Circle Donky Donky Enggak Udah di Filipina Oh udah Filipina Filipina Filip market 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 Manila Mart 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 Nila Mart Nila Anjay Mart Nila Mart Nila Bisa jadi tuh ya Iya Oke Supirnya Dan ternyata Wah Kita ngeliat Yang tadi Jepang Gini ya Oh ya Jepang keren banget Kotanya Terus Pas ke Manila Jujur Indonesia Gue pegang Dibanding Jakarta Bagusan Jakarta Jujur Sini Jauh Jauh Itu kotanya Manilanya Wah anjir Gini ya Beda ya Pas Ternyata Yang ke Keluar kan Turun mau Kemin market Kan si Area Tiba-tiba Gini Area Medanet Rata-ratakan Orang Indonesia Pas lagi ngobrol Dia ngobrol Pake banding Indonesia Berdua Area Diliatin Kayak Macem Wah ini Kayaknya Mereka-mereka Bawa Bawa senjata Api Ilegal Sana Karena Di Apa Bawa Bawa senapan Bawa tembakan Gitu Dan Orang yang Nyetir itu Bilangin Wah Tadi kok Orang serem-serem Banget Pak Gitu-gitu Pake ngomong Bahasa Inggris Oh iya Disini Emang serem-serem Banget Jadi Hati-hati Kalau lagi Kesini Gitu Udah Disaranin Kayak gitu Pas dicek Ternyata kan Negara Salah satu Yang Banyak Kriminalnya Juga Pada saatnya Pada hari itu Udah Otomatis Anak-anak Kita Cuma Kuar Sana-sini Pure Udah Ngendep Di dalam Hotel Gak kemana-mana Gitu Pure Murni Murni Hotelnya Tempat saya Buat Kita Istirahat Di kamarnya Yang satu Ada mesin laundry Mesin laundry Masih ada Pakaian Pakaian orang Di dalam Masih ada orangnya Juga lagi Di bajunya Akhirnya Pure di hotel Nggak keluar Nggak keluar Pas nanti Mau ke bandara lagi Besok paginya Bangun Jalan-jalan di kotanya Lihat-lihat Nggak Langsung ke Bandara tersebut Sorenya Siang Ininya makan Dimana Di hotel Makan di hotel Juga Nge-grip Pure makan di hotel Semua Pure 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 itu Bukan buat ini Kalau misalnya Cimeng ya Pure Cimeng semua Nggak ada tampurannya Oke Atau Alkohol Pure Pure Nggak ada Kalau pure di hotel Tapi Tapi Murni artinya Kandungannya itu Kandungan murni Nggak murninya itu Bukan murni dalam arti sebenarnya Pure itu artinya Murni Iya Oke Alkoholnya pure Pure alkohol Iya Pure Tembakau Iya Kayak Sigar itu Pure tembakau Tidak ada campuran Saus-sausnya Kalau tinggal di hotel Nggak keluar-keluar Itu bukan Pure Kalau pure makan di hotel Juga enggak Pure makan di hotel Enggak Kalau yang pure makan di hotel Enggak Di hotel doang Udah Kalau kita makan depannya Fix Fix kita di hotel aja Fix kita di hotel aja Ini fix kita di hotel itu belum terjadi Kita besok Misalnya sampai Manila nih Malam Kan serem katanya kotanya Besok pagi kita Makan di luar Apa makan di hotel Makan di hotel aja Yaudah fix ya Nah itu Oke Kalau enggak pure Pure ya Enggak Tapi Akhirnya gue Seharian Pure Bisa dong bang Total di hotel aja Pure enggak Pure itu untuk sebuah kandungan Kandungan Yang tidak terjemari oleh kandungan lain Itu kan kalau literalnya Iya Kalau Istilah aja ini Enggak Enggak ada ya Enggak ada Ada Pure jazz Murni di hotel aja Murni 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 Gue pure di hotel Tapi gue Enggak banget loh denger dia Iya Gue juga Iya Enggak Gue juga tau maksudnya Cuman Pure di hotelnya itu yang enggak Pure untuk digunakan yang lain Gue juga masih Pure gue kerjain sendiri Ya itu Ya dengernya kayak Enggak terima Iya Oh iya Gue ini pure ngerjain sendiri Gue pure ngerjain sendiri Oh masih ada Gue masih bisa nerima deh Pure gue masih bisa nerima Iya Cuman kalau Pure di hotel Gak bisa Gue pure di hotel aja Enggak ya Enggak Kalau pure gue ngerjain sendiri Pure itu hasil kerja usaha gue Bang lu besok Besok kemana Enggak kemana-mana gue Gue pure di rumah aja Enggak dong Enggak Enggak ada Gue pure di rumah aja Enggak ada Kalau kerjaan tuh masih mungkin Kerjaan apa Iya kalau dibantuin apa enggak Enggak gue pure ngerjain sendiri Oh iya Pure ngerjain sendiri Pure ini hasil keringat gue sendiri Iya Iya Lu garang lutin Pure di hotel Gue terancet dulu di Singapura Kalau berangkatnya emang pure gue Pure langsung Kalau itu gak cocok Pure di daerah Iya Dia kan ada yang gak cocok Pure gue itu juga gak cocok Pure di hotel itu apa Pure di hotel Lo ngacauin Bang Abdel lo Lo ngacauin lo Oke Apa tadi Di hotel Jadi lo dari bangun sampai berangkat lagi ke bandara gak keluar-keluar Enggak Lo jawab udah mau ketawa Apa ngomong-ngomong pure lagi Apa kayak liat-liat jalan-jalan liat-liat Manila kayak apa sih gue tanya enggak Enggak sama sekali jelas Pure Pure Hotel lo nyarinya juga deket bandara Deket sekitar 15 menit lah Berarti kan tadinya kan gak direncanain nginep Berarti baru dipesen tuh hotelnya Baru dipesen Dari sana gitu Jadi udah dipesen Pas udah dipesen Nah kita Ini nih bandara Udah deket banget Ini bandara kelihatan Ini jalanannya nih Jalan menuju bandara Nah jalan menuju bandara Di tengah-tengah kan ada trotokar itu ya Aduh gak ada Trotokar yang ada di tengah-tengah Trotokar itu di pinggir Separator yang ada di tengah-tengah Trotokar ngampain ada di tengah Trotokar itu di pinggir jalan Gitu Di pinggir jalan Kalau ada yang di tengah Separator namanya Walaupun kadang-kadang lebar sih Siapa tau dimanilah trotokar Nah jalanannya di samping Iya terus gimana Nah separatornya tengah kan Tadi mau ketawa Gara-gara denger dia ngomong menuju Tadi kan Menuju Oke jalanan menuju bandara Separator tengahnya Separator tengahnya Kelihatan dong bandara Nah ini keindahan di Filipina Di tengah-tengah separator Ada apa dah Ada yang lagi ngejemur ikan asin Pakai tampah disitu Padahal deket bandara Deket bandara Ada pemandangan itu Emang kenapa Kita kan jarang-jarang Deket bandara Gak usah kan deket bandara Dimana aja juga Kalau ada di tengah jalan Maksudnya kan Biasanya deket bandara kan bersih Ini juga di deket apa Halim Bukan disini Laguna Laguna kan bukan bandara Ini makanya kalau ada separator Terus ada jemur Jemur ikan asin juga Aneh Maksudnya sebuah separator Ada ikan asin Gak usah deket bandara Lo mau di wale taro juga Aneh jemur ikan asin Gak usah ke bandara Gak usah keindahan manila Gak usah keindahan manila Apa sih namanya Bandara Filipin apa ya namanya ya Coba cari bandara Filipin Apa ya Gak usah keindahan Dijaga keindahannya Udah gak ada pemukiman Berarti ada pemukiman deket situ Banyak banget Pemukiman-pemukiman yang jual khas oleh-ole sana Padahal udah deket Ini nih Akuino 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 ya Ini dia Apa Akuino namanya Akuino Kenai itu dia Akuino Benik no Aduh si Allah Kayak gini Bener-bener Udah tinggal mau belokan ke atas sana Ini kan naik ke atas dulu tuh Buat yang langsung ke lobby si terminal Disitunya ada yang lagi mejemur ikan asin Ditutup jadinya? Hah? Ditutup apa? Gara-gara jemur ikan asin jadi ditutup Jemur ikan asin ya emang tau disitu ya kan ya Kan gitu Ikan asin terus bandara Jadi sedeket itu sama bandara Sedeket itu Jadi harus muter Muter begitu ke atas Yang jemur ikan asin emang gak tau tuh pelakunya siapa sih Tampahnya sama kayak tampah disini Ada ya persis ya? Tapi orangnya gak ada, gak liat Enggak, orang taruh tengah lagi dipanaskin kali ya Lagi dijemur Iya lah, karena udah lagi jemur Jemur dikanasin Makan siangnya apa disana? Makan siang di hotel apa makanannya? Di hotel, di hotel kita nge-grab Enggak makannya Kalau siang kan gak disediain Kalau breakfast Yang lu beli apa? Beli makanan apa? Yang ini, Popesh Oh makanan fast food biasa ya Maksudnya biar aman ya nyari makanan di Manila ya Iya, yang kedua Bandarnya enak Dia ada air kilangnya Kilang? Yang bisa tinggal diminum Oh tap water itu Ada tap waternya Air kilang Disitu Disuling, disuling airnya disuling Bocor banget tuh ya Bolong-bolong sulingnya ya Jadi ya Terus Tadi apa nih? Oh makanannya Makanannya Gue nyari yang emang nasi sama si Nasi sama ayam Iya Nah itu asin banget si ayamnya Asin KFC Bukan Emang Jolibi Punya 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 Bukan Jolibi Bukan Jolibi Punya orang sono Punya orang sono Iya kayak The bestonya Filipin lah Kan yang terkenal Jolibi kan Fast foodnya Filipin kan Mungkin Jolibi Coba liat nih Jolibi Jolibi mah enak Ininya Apa? Ayamnya Sorry Ini bukan Popesh Jolibi yang waktu di hotel Yang lebah Loginya lebah Ini ya maskotnya Jolibi Ini Jolibi Saya Yang di ini Soalnya Ininya gak Popesh Bukan Popesh Emang Jolibi Jolibi Ini asin? Enggak Kalau yang Jolibi Enak Yang asin itu yang punya orang asli sono Yang di bandara Kita beli di bandara Memakan Memakan Sebelum naikin Nah kita Nasinya emang gede banget Banyak Tapi kalau launya Itu pure Pasti asin Nah bener Pure Pure Harusnya ini Fix Fix Asin Kalau Ayam yang punya Orang lokal Fix asin Bukan pure asin Kalau Kalau ini gue merasa janggal Kalau yang tadi pure di hotel Lo gak merasa janggal ya? Jangan lah Kenapa ya? Lo gak merasa janggal ya? Gak ada Pure usaha gue sendiri Iya Pure usaha Tapi pure di hotel Enggak Gue tau tuh Soalnya kan sekarang Kayaknya lagi banyak yang Tiket promo Ke Jepang Tapi via Filipin dulu Filipin banyak Filipin airline ya? Filipin airline banyak Makan ke Amerika Keseluruh Iya? Iya Lewat Filipin dulu? Lewat Filipin Serius? Cuma katanya ini masalahnya Ini transitnya Nah iya tuh Cing Transitnya itu yang lama Cukup Kita cukup merasa Pada saat itu dah Tapi pada saat nanti Kayaknya gak mau transit Rasanya karena banyak banget Ini berasanya ya kan ya Ya hal-hal yang Membuat tidak nyaman Iya cing itu cing Modelannya Tapi pas itu sore berangkat Ke Indonesia aman semua Gak ada kendala Pas ke Indonesia Pas ke Indonesia Hampir-hampir ketahan koper Karena lebih dari 20 kilo Bayar lebih dong? Apa? Bayar ekstrabagasi? Oh enggak Untungnya lewat semua Terus? Kalau interasional Emang bukannya lebih boleh Apa? Interasional itu 32 Kalau gak salah Masa sih? Iya 32 bahkan 3 koper lagi Serius? Oh apa? Tergantung jarak juga kali ya? Iya Tergantung jarak dari tempat kita Ketujuannya Ketujuannya kali ya? Mungkin-mungkin ya Udah cing pada saat itu Alhamdulillah ke Indonesia Ya udah Aman Enggak ada kendala apa-apa Untuk memeriksa juga Enggak Apa deh Enggak ada hal yang gimana-gimana Gitu Sampai beli koper sih Jadinya Nambah Beranak istilahnya Yeay Koper beranak Beli koper di Filipin? Enggak Di yang Don Quixote itu Karena buat Oleh-oleh yang gak muat Sama buat inian Dan Gue baru dapet Ilmu baju ngelipet Buat di koper Kemarin Pada saat kesana Ilmu ngelipet baju Bukan ilmu baju ngelipet Ilmu ngelipet baju Ilmu baju ngelipet Bukan Baju ngelipet sendiri ya? Ilmu ngelipet baju Ilmu baju Gimana? Yang diginiin doang? Yang digulung Dicubit Jadi lebih hemat tempat Iya Tapi lecek Itu gunanya kalau pulang Iya pas pulang Iya kalau pulang mendingan kita ini Oh iya agak lecek Agak-agak lecek Kalau mau berangkat Kalau lo udah pastikan di tempat lo ada Setrikaan Gak apa-apa dah Oke Kalau ada pas setrikaan Gak apa-apa dah Kalau misalnya gak ada Itu emang bikin lecek ya Lecek Karena kan digulungin Digulung-gulung Kita bisa Masukin ke selipan-selipan ya Iya Bener bener Atau Pakaian-pakaian yang Memang gak apa-apa kalau lecek Cerana dalam Ya Kaos kaki Kaos kaki Kaos kaki Kaos dalam Misalnya Ya gak apa-apa lecek Di selah-selah kecil juga Masukin muat tuh Iya Masukin muat Di wall-wall aja Kayak gitu modelnya Ya Banyak perihal lah Di sana Banyak perihal Banyak perihal Iya Yang pure lo rasakan ini ya Pure lo rasakan sendiri ya Pure Kedepannya udah ada rencana Mau kemana lagi Kedepannya sih belum ada rencana Tapi untuk rencana ke Jepang Balik lagi ada Pengen ya Pengen Kayaknya Tengah ketemu nanti ke Jepang nih Wah bisa jadi Dengan cuaca yang emang adem Adem-ayem Oh ya Adem-ayem 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 Cukup Kayaknya mendingan lo kan negara lain dulu Ke mana ya Cobain Iya kan banyak Yang Islanya Singapur Singapur Oh iya Singapur Tapi juga Lo jangan terlalu berharap Banyak Gak terlalu beda juga Amal Jakarta Serius Iya Cuman lebih Apa ya Modern aja Lebih modern Lebih teratur Cuman ya lo ngeliat Kiri-kanan ya Hampir sama Cuaca juga panas juga Cuaca ini hampir sama juga Kawannya Kan Warna awannya ya Beda-beda ya Iya Warna langit Karena jatuhnya matahari beda Selembaban udaranya juga beda Iya Bener-bener Australia kan deket tuh Hampir sama-sama Ke Jepang biayanya Serius Iya Astralik Iya Dan Wah itu beda juga ya Beda-beda Nah disitu beda Kalau kita lagi musim panas Dia musim dingin Oh Oke Di Agustus Dingin disana Di Agustus Dingin disana Dingin Tapi orangnya gimana-gimana Bule-bule lah Sifatnya Modelnya Nah Astralis tuh terkenal Individualis Jadi meskipun Mereka gak ngobrol Mereka gak ngobrol Di taman Khusus di taman Khusus di taman Kalau ke Melbourne Banyak orang Indonesia Saat Hampir setiap saat Akan ketemu orang Indonesia Di Melbourne ya? Warna lagi sama gak? Bagus dong Beda ya? Enak Fotonya tuh keren gitu Maksudnya kalau kita ke pantai Gerah Disana ada pantai dingin Serius? Aneh ya? Iya Tapi saat musim dingin kan? Nah iya Kalau kita kan Mau kapan aja Pantai panas terus Panas ya Nah itu ada Pantai dingin Kalau bulan-bulan Agustus Juli gitu Biayanya sama kayak ke Jepang Paling gak tiketnya Tiket Mirip-mirip tiketnya Beda-beda Sejuta lah paling Untuk biaya hidup? Agak mahal Tapi di Jepang juga mahal Jepang juga mahal Jepang juga mahal Ya hampir-hampir lah ya Soalnya dibilang ya Mendekati ya Cuman suasana udah berbeda banget Karena orang-orangnya juga bule-bule Bener-bener beda Kerasa keluar negeri ya Nah dia wahananya adanya apa ya? Warner Bros. Studio Oh Warner Bros. di sana Di Australia Di Gold Coast Di Gold Coast Queensland ya Iya Harry Potter ada dong tuh Harry Potter ada? Harry Potter ada? Eh Baru ya? Gak ada Harry Potter Gue kemarin Gak Harry Potter Kemana cuman Gak ada deh Batman ya? Batman ada Superman ada Superman ada Superman Dan menentang-menentang juga kak Waneh Menentang-menentang Menentang Menentang ya Menentang 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 Iya Ia Ia Eropa tuh Inggris sih Inggris ya Tapi beda sendiri Kalo ke Eropa kan Lo bisa Satu kali visa Bisa kemana-mana Ia Jejaknya Awal Ke mana? Jejak Jejak Ke Belanda Belanda Perancis Perancis bisa Belanda Apa Perancis Deket tuh? Belanda Terus Belgia Perancis Oh gitu ya Sebelah kanannya Jerman Sebelah sinanya Itali Pantesan Orang-orang nonton Liga Champion Gampang ya Perjalanan sejam dua jam Untuk ke negara lain Kayaknya mereka Kalo udah jalan darat Udah kereta semua Antar negara Ya begitulah Negara-negara maju Karena dia Gampang Nerapinya Soalnya negara Nggak gede-gede banget Nempel-nempel Negaranya Kalo Inggris Terus sendiri Pisahnya Serius? Pisah Inggris Kan dia bukan Schengen Bukan Schengen Bukan European Union Iya Bukan UE lagi Nah dia agak Individualis berarti ya Iya Kalo di taman Kalo misalnya dia Nggak saling kena Ya udah Dia nggak saling ngobrol Bener juga sih Iya Dia nggak ada Ngapain disini bang? Nggak ada gitu Buat are you doing brother? Paling yang gitu Ini bener dah Nih terakhir Apaan? Gue pengen tau Pilihan lo apa? Lo tinggal jawab ini Udah ada ininya nih Kau lah Capres 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 Tuh Untuk mengentaskan Mengurangi kemiskinan Menurut saya Pemerintah sebaiknya Memperbaiki program Keluarga Harapan Dan Bantu Sosial Keluarga Miskin Mempertahankan PKH Angka 10 juta berat Atau menambah jumlah penerima PKH Dari 10 juta menjadi 15 juta Untuk mengurangi kemiskinan ya Lama nih Ini sejam lagi nih Langsung aja Yang C C Oke Menurut saya Paling butuhan untuk mendukung UMKM UMKM ya? Bebasin pajak selama 2 tahun Diti Jalisi UMKM Mengunjungi UMKM secara aktif Memberikan izin usaha Permodalanan pelatihan Atau menyediakan 40% Tempat usaha di ruang publik Yang B lah B Tenaga kesehatan sebaiknya Didukung oleh pemerintah dengan cara Fokus pada pendidikan tenaga kesehatan Dengan cara memperajak pendidikan Vokasi Sepoliteknik Fokus dengan pembelian gaji yang lebih baik Atau fokus Memberikan biaya siswa Bagi tenaga kesehatan daerah Memberikan hak tenaga kesehatan Saat masa pelatihan Ya udah pasti ya Cing Apa? Yang C lah C Udah pasti lah Cing Udah pasti Di Indonesia akan stunting Masih tinggi Saya merasa hal ini Dapat disediakan dengan Makanan dan susu gratis Serta akses layanan kesehatan Untuk anak Dukungan gizi bagi ibu hamil Dan anak hingga 3 tahun Dukungan gizi bagi ibu hamil Dan anak sampai 5 tahun Wah ibu ibu hamil semua Yang ada Wah udah ketahuan nih lo Kalau gini Untuk meningkatkan kesejahteraan Lo pecah sendiri dah Nah untuk meningkatkan kesejahteraan buru Menurut saya sangat diperlukan Lebih banyak peluang kerja dan hunian layak Untuk buru Peningkatan kesejahteraan untuk buru dan asus peningkatan Untuk peningkatan dan asus Untuk menambah keterampilan bagi buru Serta melibatkan mereka dalam Yang C Dengan semakin meningkatnya jumlah Angka pekerja muda Menurut saya perlu Coba memberi subsidi premi Aspiransi ke perusahaan Yang menciptakan 17 juta lapangan kerja Perusahaan Percepatan perluasa Pengembangan industri padat karya Menciptakan 15 juta lapangan kerja yang baru Termasuk pekerjaan yang Mendukung kesejahteraan lingkungan Yang C Dalam 5 tahun ke depan Untuk membuat kinerja KPK lebih baik Menurut saya perlu Mempercepat penguatan KPK Melalui teknologi informasi Dan memastikan tidak ada penyalahgunaan aset negara Menjamin tidak Menjabur ke polisi Mendorong KPK menjadi lembaga independen Yang tidak di Siapapun Yang A lah Ini mah jelas ini Asik Saya bayang Baru dan terbentuk Contoh Memberikan bonus Untuk penerapan Dan peningkatan Penelitian Mempermudai Investasi baru Meningkatkan penggunaan Hingga Tahun melalui Pemeliharaan hutan Pengurangan polisi udara Yang C Konflik Masyarakat Adat dan pemerintah Sering terjadi Karena proyek pembangunan Terutama terkait dengan Hak tanah pemerintah Perlu memperbaiki hukum Untuk mengakui Mengakui tanah adat Melakukan dialog aktif Dengan tokoh masyarakat Adat dalam proyek Strategis nasional Membuat proses administrasi Pendaftaran tanah Masyarakat Agar Lebih sederhana Dan melibatkan masyarakat Adat dalam Proses pembangunan Yang C Luas hutan Indonesia Berkurang hampir Sejuta hektare Dalam lima tahun Menurut saya Indonesia perlu Menghentikan penebangan hutan Dan memperbaiki hutan Yang sudah ditebak Penghentian sementara Penebangan hutan Mempercepat penghijauan Memanfaatkan lahan Kurang produktif Untuk menjaga Pembunuhan hutan Yang C Nah Aduh capek ya Sabar Aduh capek ya Sabar Topiknya memang banyak nih Iya Terus Jawaban ini Tentang secara akhir Di negara fauna Hewan mana yang akan Menjadi pemimpin Menurut lo Burung hantu Kucing Pingwin atau semut Apa ya Kak Dominasi sini dah Paling banyak Kucing kan Kucing Oke gak apa-apa ini Biasiswa yang penting Menurut saya adalah Menggandeng perusahaan suasana Bekerja sama dengan BUMN Mengubah program Biasiswa Pemanfaatan secara bertahap Pokok Dana abadi pendidikan Atau menambah jumlah Biasiswa Biasiswa dan dosen Untuk majar Magang dan riset Keluar negeri Serta mendorong Biasiswa bagi mahasiswa Macanegara Untuk belajar dan riset Di Indonesia Yang C C Ini aja Polri Sebaiknya ditingkatkan Dengan cara Meningkatkan gaji Polri Meningkatkan pembangun Polri Untuk memulangi HAM Membatasi angkota Polri Yang ada di BUMN Untuk menjegah konflik kepentingan Yang ini B B Masalah HAM Sebaiknya disertakan dengan Membentuk tim penyelesaian Pelanggaran HAM berat Di masa lalu Melalui Komisi Kebenaran Dan Rekonsilasi Melindungi HAM Seluruh warga negara Dan menghapus Setidakkan diskriminasi Atau menguatkan Lembaga HAM nasional Untuk menutaskan Kasus pelanggaran HAM Dan mendorong Pelanggaran HAM Yang C Melahirkan Dan tetap mendukung Kebijakan ibu dan anak Yang sudah ada saat ini Yang B Udah emang Udah lama-lama Laki-laki 3544 2534 Lo harus pakai kecamata lo Tin Iya Tadi Semak 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 Gak ada Jawa 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 Pernah ke Jepang gak? Emang ada pertanyaan gitu Pernah ke Singapur gak? Ditanya Secara de jure 02 deh pasti Ya aduh Anis loh 60% Anis Anis 27% Ganjar Prabowo malah lo yang Coba 20 Berapa persen berarti Prabowo 13 13 Kok gak ada gambarnya sih Pas dasi Iya lagi error Gak ada gambarnya Biasanya digambar ya Oh Oh itu Mana 60% Anis Anis loh Seperti itu ya Cing ya Kita nyari yang kalimat panjang Tadi Yang kalimat panjang Banyak ngomong Berarti Kalau lo seneng yang banyak ngomong ya Oh Seperti itu Cing Cara mainnya Iya Cara mainnya Ini Kan bisa berubah-ubah Iya Bisa berubah-ubah Ini kan cuma terkadar Intermezzo ya Lucu-lucuan Lucu-lucuan aja Yang serius cuma yang fauna tadi Oh Kayak iya Kucing Bener ya Itu akan muncul di surat suara Itu yang istilahnya Intermezzo Iya Itu 2 jam ya Iya Masa sih Oh iya Makasih ya Mas Dustin Rifani ya Lama banget itu Biasanya Sejam Masa Iya Gara-gara Sejam kita buang Kasihan tuh Kasihan gampang Tinggal sejam ambil potong Udah buang Part-part kali Cih Gak ternyata Kalau rame part 2 Jadi iya Ya Dustin Thank you ya Sukses selalu ya Sukses selalu Akhirnya kesini juga Dustin Akhirnya Gue ajak-ajakin mulu Kesini nih Kan emang Pada saat itu kan Misalnya syuting Abis kemana Abis ke Hoi Berarti di Jumat tuh Jadwalnya ya Iya Kadang-kadang Jumat Beda-beda Sesuai Sarada kena tuan berlaku Betul Asli dan kak Pokoknya yang penting Pure kita syuting tuh Ngikutin jadwal Itu bener Bisa Pure ngikutin jadwal aja Bukan masalah apa-apa Bukan masalah hari apa Harus hari apa Pure ngikutin jadwal Tapi kalau di Hoi Kita gak individualis Karena kita saling ngobrol Inilah diskusi panel ya Nah Kita juga gak ada yang Apa Jemur Yang penting Sekali lagi Quotes dari Dasin Terakhir bahasa Thailand Apa tadi Nipuan alay Apa artinya Kesehatan adalah Yang utama untuk semua Untuk semua Sukses selalu ya Dasin Terima kasih mas Dasin Sampai jumpa lagi Oke Sampai ketemu lagi di Hohoi Pilar kelima Demokrasi Kritik tanpa solusi Tahu tapi tidak mengerti Karena kami HI on the weekend Wuuu Tapi nak lay Nami nak lay Nami nak lay Loh Terima kasih telah menonton sub indo by broth3rmax